Geger Dunia Persilatan Jilid 10 Jarum beracun itu dilumuri dengan racun menurut resep istana. Sedikit saja kulit terlecat, racun akan merangsang ke seluruh tubuh, apalagi jarum-jarum itu tadi menyusup ke dalam jalan darah. Pemuda itu terdengar menahan suara jeritan, seperti bola tubuhnya terlempar keluar. Lenghang tak puas, ia melompat menyusul dan menabas dengan pedangnya. Tetapi kepandayan pemuda itu memang hebat sekali. Begitu tubuh menyentuh tanah, dengan gerak lehai tating, ikan lele meletik, cepat ia melompat jungkir balik. Yap Teng Chong, kau, kau seorang manusia serigala damperatnya. Dalam mendamprat itu ia melontarkan tiga kali pukulan walaupun sudah terluka, tetapi pukulannya masih dasyat sekali. Maling, maling lenghang berteriak keras-keras. Dengan mengandalkan lukangnya yang tinggi, dapatlah pemuda itu bertahan diri tak sampai roboh, maka damperatannya tadi pun adanya agak parau. Teriakan lenghang dapat melingkupi makian pemuda itu, kemudian dengan gerak tian lopoho atia hindarkan pukulan terakhir dari si pemuda. Setelah itu ia tertawa mengejek, jiwamu aku yang menolong dan sekarang aku pula yang mencabut, anggaplah bahwa aku tak pernah menolongmu, tak usah marah-marah. Jangan coba menarik perhatian orang, toh bibimu tak nanti mau mempercayai ocehanmu. Begitu ia muncul, berarti kematianmu dipercepat lagi. Memang ketiga pukulan itu merupakan pukulan terakhir dari si pemuda, habis memukul matanya terasa gelap dan kepala pening. Kini lenghang berbalik menyerangnya, ia keluarkan ilmu pedang Tui Leong Kiam yang baru saja dipelajarinya. Menghadapi serangan pedang yang sedemikian gencarnya, si pemuda baju hitam tak mampu buka suara lagi. Walaupun kepalanya puyeng, tapi pikiran pemuda itu masih terang. Diam-diam ia mengakui memang yang dikatakan lenghang palsu itu benar, bibinya tak nanti percaya pada keterangannya. Dan keterangan itu tentu memerlukan waktu panjang, bangsat itu tentu akan mengambil tindakan untuk menghabisi jiwanya. Ia khawatir sebelum bibinya datang bangsat itu tentu sudah membunuhnya, akhirnya ia putuskan lebih baik melarikan diri saja. 30 kali tusukan telah dilancarkan oleh lenghang dengan permainan ilmu pedang Tui Leong Kiam itu, si pemuda baju hitam menjadi kalang kabut dibuatnya. Huak, ia muntah darah. Melihat itu lenghang girang sekali, dengan jurus pek hang keanjit, pelangi menutup matahari, ia tusuk tenggorokan si pemuda. Ilmu pedang Tui Leong Kiam terdiri dari 36 jurus. Setelah seluruh jurus selesai dan hendak berganti permainan lagi, terpaksa gerakan lenghang agak ayal sekonyong-konyong pemuda itu menjentikan jari tengahnya. Ujung pedang lenghang yang sudah hampir kena tenggorokan itu dipentalkan oleh jari si pemuda, tangan lenghang pun terasa sakit kesemutan. Pada saat lenghang terkejut, pemuda itu sudah melompat keluar kalangan, terus lari. Ternyata pemuda itu menggunakan ilmu Tian Mohao Undetai Hoat. Ia menggigit lidah sendiri sampai keluar darah. Ilmu itu sebenarnya ilmu dari kaum Xiapei, hitam, yang digunakan apabila dalam keadaan terdesak. Dengan menggigit lidah, semangatnya pun tergugah dan tenaganya bertambah. Ayah pemuda itu, Yap Tiong Xiao, memang dari golongan Xiapei, baru di kemudian hari ia belajar ilmu dari golongan Jingpei. Pemuda itu dapat mewarisi dua macam aliran ilmu, tetapi ilmu semacam itu hanya sebentar daya khasyiatnya. Begitu kekuatan timbul berarti hawa murninya makin terluka dan habis, itulah sebabnya setelah dapat mementalkan pedang, pemuda itu cepat-cepat melarikan diri. Leng Hong bersangsi, jangan-jangan pemuda baju hitam hanya pura-pura saja seperti orang terluka berat, maka untuk beberapa jenak tak berani ia mengejar. Di mana penjahatnya? Suko, jangan khawatir, aku datang membantumu tiba-tiba Kang Hiao Ho terdengar berseru. Mendengar itu seketika timbulah pikiran Leng Hong, ia bantah pikirannya kalau pemuda itu hanya pura-pura, kalau tak kehabisan tenaga masakah dia melarikan diri begitu terburu-buru. Untuk menjaga segala kemungkinan, sebelum sumuainya mengetahui urusannya, lebih baik ia kejar dan menghabisi jiwa pemuda itu saja, cepat ia melompat mengejar. Setelah melompat melalui pagar tembok, barulah ia berseru, penjahat itu berkepandayan tinggi, tak usah sumuai. Ikut-ikutan, aku sendiri mampu membereskannya. Rumah keluarga Kang membelakangi gunung dan menghadap telaga. Tiba di tepi telaga, dapatlah Leng Hong mengejar pemuda itu. Hektometer, kau sungguh ganas sekali. Hendakku lihat sampai berapa lama kau dapat menikmati hidupmu pemuda itu mendengus. Anjing bernyali besar, berani masuk ke dalam rumah keluarga Kang. Apakah kau kira suhu tak di rumah lantas? Aku tak dapat mengambil jiwamu. Sengaja Leng Hong berteriak keras supaya didengar Hiyohu. Suko, tunggulah dari kejauhan Hiyohu meneriakinya. Tapi mana Leng Hong mau mendengar kata-katanya, ia mempercepat larinya dan menyerang sehat-hebatnya. Sekalipun jadi setan, aku tetap tak mengampunimu geram pemuda itu. Belum, karena terdesak ke pojok, akhirnya pemuda ilu terjun ke dalam telaga. Luput menusuk, Leng Hong juga haimpul yang piyi tercebur ke dalam telaga. Untung cepat-cepat ia berhenti. Telaga tank pengoh itu dikelilingi oleh gunung, airnya mengalir ke sebuah sungai besar. Kala itu musim semi, selama beberapa hari telah turun hujan lebat, air dari barisan gunung telah membanjiri telaga. Ditelan oleh gelombang, tubuh pemuda itu lenyap dari permukaan air. Kau mengutuk aku akan hancur lebur, sayangkah sendiri malah tak berada di dunia. Dulu secara tak tersangka-sangka kau dapat hidup kembali, tapi coba saja sekarang ini, demikian Leng Hong bersorak kegirangan di dalam hati. Pemuda itu terluka dalam dan terkena jarum beracun, kemudian kecemplung ke dalam telaga. Hal itu disaksikan sendiri oleh metu kepala Leng Hong, ia yakin pemuda itu tentu akan mati. Suko, mengapa kau bunuh penjahat itu begitu tiba hiau hu lantas bersungut-sungut? Mengapa penjahat itu berani masuk ke dalam rumah kita? Setelah kupergoki, dia berani menyerang aku, masakah tidak harus kubunuh Leng Hong pura-pura tak puas? Kau harus menangkapnya hidup-hidup dan diserahkan pada ibu, dengan tindakanmu membunuhnya. Itu, kita tidak tahu tentang asal-usulnya dan apa maksudnya ia datang kemari, kata hiau hu. Ai, benar, benar, mengapa aku setolol itu? Leng Hong pura-pura menabok kepalanya sendiri. Tapi salah dia sendiri yang tak becus, cukup dengan gerakan yang sederhana saja, dia sudah tak kuat bertahan lalu kecemplung ke telaga. Mungkin saja dia belum mati, perlukah kita suruh orang mencarinya? Saat ini entah di mana mayatnya, mana bisa dicari? Sudahlah, karena orang sudah mati, mari kita pulang melapor kepada ibu, kata sidara. Ketika tiba di rumah, ternyata Kok Tiong Lian sudah menunggu. Begitu dibangunkan oleh teriakan Leng Hong, Kok Tiong Lian segera menyuruh putrinya membantu Leng Hong ia sendiri menjaga di rumah. Setitik pun ia tak mimpi kalau penjahat yang datang itu ternyata keponakannya sendiri. Ya, memang kau tak dapat dipersalahkan. Ada penjahat datang memang seharusnya ditempur, kalau kau lupa menangkapnya hidup-hidup agar dapat ditanya, itu dapat dimengerti, tapi kira bagaimana ia datang kemari kata Kok Tiong Lian. Leng Hong merangkai cerita, ia mengatakan kalau malam itu ada penjahat membuka jendela kamarnya dan menimpukan senjata rahasia. Untung ia sudah bersiap lebih dulu dengan bersembunyi di balik pintu, kemudian ia menerobos keluar dan menyerang penjahat itu. Penjahat melarikan diri terus dikejarnya sampai ke tepi. Telaga, karena tak dapat menahan serangannya, akhirnya penjahat itu kecemplung ke dalam telaga. Apakah penjahat itu hanya seorang diri saja? Tidak tanya Kok Tiong Lian. Dari nadanya jelas kalau nyonya itu agak curiga, suatu pertanyaan yang membuat hati Leng Hong kebat-kebit. Ia khawatir jangan-jangan nyonya itu sudah mengetahui urusan itu, namun terpaksa juga ia mengiakan. Ibu, memang aku juga merasa heran, sungguh besar sekali nyali orang itu berani seorang diri masuk kemari. Jika dialihai, itulah tak apa, tapi ternyata dia hanya begitu saja, kalah dengan Su Heng. Hektometer, bukankah itu seperti mengantar kematian saja? Mengapa dia setolol itu Hiao Hu menyeletuk? Memang keluarga Kang amat disegani. Kang Hei Tian dianggap sebagai jago nomor satu di dunia persilatan, penjahat picisan mana berani mengganggu rumahnya. Kecuali kalau orang itu datang dengan maksud baik, kenal dengan keluarga Kang. Leng Hong tahu kalau ibu dan putrinya itu menaruh kecurigaan, diam-diam ia bersyukur karena sudah lebih dulu dapat membunuh pemuda itu. Tentu karena dia tahu kalau Su Hu tak berada di rumah, katanya. Betul ayah tak di rumah, tapi ibu toh ada. Kalau dah menyelidiki lebih dulu, mana hal itu tak diketahuinya? Ha, Suko, ku kuatir jangan-jangan kau keliru membunuh orang, kata Sidara. Tidak bisa, sahut Leng Hong dengan yakin. Jika orang baik mana mungkin datang-datang terus melepaskan senjata rahasia. Tadi sewaktu aku menempurnya, kau pun tahu sendiri. Kalau dia memang orang baik, tentu dia akan berteriak minta tolong padamu. Mengapa dia diam saja? Tapi sungguh patut disayangkan kau telah membunuhnya, jika kau dapat menangkap hidup-hidup, tentu bisa ditanya keterangannya, Sidara masih menambahkan. Aku sudah tahu asal-usulnya tiba-tiba kok Tiong Lian berseru. Sudah tentu Leng Hong kaget sekali, juga Sidara segera bertanya pada ibunya. Orang itu seorang jago dari istana. Lihatlah ini kata Nyonya itu. Tangannya dibuka dan di atas telapak tangannya terdapat empat batang jarum beracun yang hitam mengkilap. Leng Hong seperti terlepas dari tindihan batu besar, ujarnya, memang aku pun sedang mencari senjata rahasia yang digunakan penjahat itu, kiranya Bibi sudah dapat menemukannya. Apakah itu jarum BWOA Ciam yang dilumuri racun? Banyak sekali orang persilatannya yang menggunakan jarum semacam itu. Mengapa dapat dipastikan kalau orang itu seorang jago istana? Tanya Sidara. Ini bukan jarum beracun biasa, jarum ini telah direndam dengan racun Hong Jiok Tan dan Ho Tingang, kedua racun itu hanya terdapat di dalam istana saja. Memang benar orang persilatan mengetahui kedua barang itu mengandung racun, tapi tak tahu bagaimana meramunya, sahut kok Tiong Lian. Leng Hong walaupun sudah lama mengetahuinya, namun masih pura-pura terkejut. Ia melelarkan lidah, sungguh berbahaya, sungguh berbahaya. Untung aku tak terkena. Memang pintar sekali Leng Hong gadungan itu, sebelumnya ia sudah memperhitungkan kalau bibinya tentu akan menaruh curiga tentang penjahat yang dibunuhnya itu, maka siang-siang ia sudah mempersiapkan rencana. Jarum pemberian Li Tai Tian itu berjumlah tujuh batang, yang digunakan kepada si pemuda baju hitam tadi baru tiga batang sisanya yang empat batang ia sebarkan di tanah. Biarlah nanti subonya menemukan jarum-jarum itu, cukup sebatang saja orang terkena, tentu akan matilah dia. Karena pemuda baju hitam itu sudah terkena tiga batang, maka ia tambah yakin akan kematian pemuda itu. Ternyata kok Tiong Lian termakan siasatnya, walaupun ia merasa aneh mengapa penjahat itu berani datang seorang diri, namun dengan menemukan bukti-bukti jarum itu, hilanglah sudah segala kesangsiannya dan menetapkan kalau penjahat itu juga dari istana. Walaupun terhadap suhengnya itu Hiao Ho tak mempunyai kesan baik, namun ia pun tak mempunyai prasangka jelek. Mendengar keterangan ibunya itu, si darah agak menyesal telah menyalahkan tindakan sukonya, ujarnya, Suko, aku tak menyalahkan tindakanmu membunuh penjahat itu. Aku salah menyesalkan. Mungkin dengan mengandalkan jarum ini dan mengira suhumu tak berada di rumah, penjahat itu tak takut untuk datang kemari. Hektometer, Hong Tit, selama beberapa bulan mengikuti suhumu, kepandainmu pun maju pesat sekali anak kau, jangan kau kira penjahat. Itu seorang terocoh, sebenarnya dia itu lihai sekali. Kulihat tadi kere ia melompat pagar tembok, ginkangnya begitu sempurna, hanya karena terluka maka agak kelamban gerakannya. Jika tak terluka, mungkin kau belum tentu dapat menangkan dia. Diam-diam lenghang kagum atas ketajaman mati subonya di samping bersyukur karena subonya itu hanya melihat dari kejauhan saja, sehingga tak mendengar pembicaraan mereka. Kang Hyawo masih sangsi, katanya dengan penasaran, Suheng, kau bilang selama dalam perjalanan kau telah mendapat pelajaran lisan, ternyata bohong. Kalau kau lebih lihai dari aku, perlu apa minta petunjukku? Anak kau, itulah karena piyau kamu mengerti aturan, ia berlaku sungkan kepadamu, mengapa kau tidak tahu diri dan malah menyalahkannya? Kalian berdua sebagai kakak adik harus saling tukar pendapat, tak perlu menganggap siapa yang memberi petunjuk. Sudahlah, tidur sana. Besok kita segera berangkat, kata Kok Tiong Lian. Tetapi mana lenghang dapat tidur? Setelah ibu dan gadisnya itu pergi, ia besut keringatnya seraya mengeluh, sungguh berbahaya, sungguh berbahaya. Setelah tenang kembali, perasaannya menjadi girang atas nasib mujur yang dihadapinya. Ia percaya kedua orang yang tahu rahasia pribadinya itu sekarang sudah mati, selanjutnya ia tentu dapat mencapai cita-citanya, ia tentu dapat menjadi murid pewaris keluarga Kang. Menjelang fajar, baru saja ia terpulas, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk orang. Siapa bentaknya seraya melompat bangun? Suko, apakah sudah bangun? Ibu suruh. Mengundangmu supaya lekas datang. Ada seseorang hendak menemuimu ternyata yang datang adalah Kang Hyow. Siapa ya Leng Hang bergegas-gegas mengenakan pakaian? Tak mungkin dapat kau terkah sahut si darah, sahutan itu membuat Leng Hang gelagapan, rasa kantuknya hilang seketika. Sumoai yang baik, tolong kasih taulah siapa orang itu agar aku tak menduga-duga, Leng Hang setengah meratap. Kang Hyow tertawa, ah, toh sebentar lagi kau akan dapat melihatnya, mengapa terburu-buru? Eh, kenapakah seperti ketakutan? Rupanya pagi itu Hyowho sedang gembira, sengaja ia hendak mempermainkan Seng Suko. Leng Hang setengah mati dibuatnya. Ah, jangan berolok-olok, aku hanya ingin tahu saja, mengapa takut? Sedang semalam anjing alap-palap itu menggunakan jarum beracun toh aku tak cerah. Yang datang ini tentulah seorang ciampu dan subuh hendak memperkenalkan padaku. Salah. Yang datang itu juga pemuda yang sebaya dengan kau. Ibu belum pernah kenal, tapi selanjutnya akan memperlakukannya sebagai orang sendiri. Dia akan disuruh tinggal di sini bersama kita. Ini, kau tentu tak dapat menduganya, kata si Dara. Kejut Leng Hang bukan kepalang, pikirnya, apakah bukan si pemuda baju hitam itu hampir saja ia hendak putar tubuh dan melarikan diri, tapi saat itu mereka sudah tiba di ruang tamu. Malah kok Tiong Lian sudah berseru, Hang Tid, ayah sudah pulang. Leng Hang seperti terlepas dari tindihan batu besar, sahutnya, oh, kiranya yaa-yaa. Sumoai, mengapa kau berolok-olok dan menggoda aku? Leng Hang, ku bawakan kau seorang sute. Lekaslah kalian berkenalan, kata Kang Lam. Dari belakang Kang Lam lantas melangkah maju seorang anak lelaki antara umur 13 sampai 14 tahun. Dia memberi hormat seraya berkata, apakah ini Toa Su Heng? Terimalah hormatku Toa Su Heng. Bahwa ternyata bocah itu bukan si pemuda baju hitam atau Ubun Hiong, legalah hati Leng Hang. Buru-buru ia mengangkat bangun bocah itu, apakah kau ini Likong Hisute? Bukan, namaku Lin Tukan. Likoko itu sahabatku karib. Aku tahu kalau sekarang dia juga saudara seperguruan kita, tetapi Su Heng belum dapat menemukannya, sahut anak itu. Su Heng baru saja mendapatkan anak ini ketika dibici. Ayahnya adalah Lin Jing, ketua Tian Li Kau, kata Kok Tiong Lian. Mendengar asal lusul Lin Tukan begitu hebat, diam-diam timbulah rasa iri dalam hati Leng Hang. Ayahnya. Seorang kau cu yang amat diendahkan oleh para gagah di seluruh dunia. Kelak apabila sudah dewasa, dengan mengandalkan ketenaran nama ayahnya, mungkin Geng Siku sebagai Toa Su Heng akan direbutnya, pikirnya. Diam-diam ia tak senang, namun lahirnya ia mengunjuk muka girang. Sambil menarik tangan Leng Tukan, ia berkata, bagus, aku dapat tambahan seorang sute yang baik. Mengapa Su Heng belum pulang? Su Heng pergi ke Ho Asan untuk mengunjungi ayah angkatnya, Ho Atian Hong, demikian Kok Tiong Lian menerangkan. Entah bagaimana, kembali hati Leng Hang berdebar-debar keras, tanyanya, apakah tabib terpendam dari Ho Asan yang digelari sebagai tabib nomor wahid di dunia itu? Benar, putrinya menjadi permaisuri kerajaan Masar, ialah kakak iparku kedua dan bibimu juga. Mengapa kau tak tahu jawab kok Tiong Lian? Ayah telah mengatakan juga tentang hal itu, tetapi ayah telah pesan wanti-wanti padaku. Sebelum putra makota Masar dinobatkan jadi raja, aku dilarang mengaku aku sanak dan mengunjungi negeri itu. Aku juga tak boleh membocorkan asal-usulku, kecuali hanya terhadap bibi di sini. Itulah sebabnya mengapa aku tak mau menemui Ho Ayah agar diriku jangan sampai terdengar oleh paman, karena dia hendak mencari aku untuk dinobatkan jadi raja. Oleh karena sebelumnya sudah mengetahui tentang riwayat si pemuda baju hitam, maka dapatlah Leng Hang bercerita dengan lancar, namun ia tetap khawatir tentang suatu hal. Tabib terpendam dari Ho Asan itu. Menimbulkan suatu bayangan seram dalam sanubarinya, dahulu jelas diketahuinya kalau si pemuda baju hitam itu sudah tak mungkin hidup lagi, tetapi mengapa bisa hidup kembali? Siapakah yang mempunyai kepandayan begitu sakti untuk menghidupkan lagi? Tetapi akhirnya ia menghibur dirinya sendiri, pemuda baju hitam itu terluka di daerah gunung terpisah ribuan li jauhnya dari Ho Asan, mana bisa begitu kebetulan tabib sakti itu menemukan pemuda itu. Baru tadi malam dia, pemuda baju hitam, tahu tentang diriku, jika dia memang bertemu Ho Atian Hong, tentulah rahasiaku belum mereka ketahui. Apalagi pemuda itu tentu taat pada perintah ayahnya supaya jangan menemui Ho Atian Hong. Pendek kata, tipis sekali kemungkinannya kalau ia bertemu dengan Ho Atian Hong. Tak perlu aku gelisah, akhirnya ia besarkan hatinya sendiri. Tiba-tiba terdengar kok Tiong Lian menghela nafas, aku tahu bagaimana derita hati ayahmu itu, dia terlalu halus sekali perasaannya, ia berhenti sejenak, lalu tertawa, ah, baiklah, jangan membicarakan lagi urusan yang telah lampau. Suhumu sungguh memikirkan dirimu. Inilah suratnya yang diberikan padaku. Di dalamnya ia juga menulis tentang dirimu. Nah, cobalah kau baka sendiri. Ternyata setelah pamitan pada siang keantai dan turun dari puncak gunung Tian Pit Hong, Kang Hei Tian dan rombongan Kei Pang yang terdiri dari Tiong Tiang Tong dan kelima muridnya juga lantas berpisah. Tiong Tiang Tong dan beberapa muridnya pergi ke Lok Yang untuk mengurus persoalannya sendiri. Dia hanya menyuruh muridnya yang pertama, Go An It Tiong, untuk menemani Kang Hei Tian menuju ke selatan, menghadiri rapat di Binsan. Sebenarnya Kang Hei Tian hendak pulang ke rumah, tapi baru tiga hari dalam perjalanan, di tengah jalan ia menerima surat dari ayah angkatnya, Hoa Tian Hong, yang disampaikan oleh orang Kepang. Isi surat amat sederhana, karena ada urusan penting diminta supaya Kang Hei Tian datang kepadanya. Kang Hei Tian tak berani menolak perintah ayah angkatnya, ia minta Go An It Tiong membawa Lim Tukan pulang dulu, sementara ia menuju ke Hoa San. N.Y.O. Pit Tai, ketua cabang Kepang di Teg Tiu, adalah susok dari Go An It Tiong. Ketika tiba di kota itu, Go An It Tiong mengajak Lim Tukan bermalam di rumah paman gurunya itu. Kebetulan malam itu Kang Lem datang ke situ juga, Go An It Tiong segera menyerahkan Lim Tukan kepada Kang Lem agar diajak pulang. Di dalam suratnya, selain memberi kabar kepada istrinya mengapa ia belum dapat pulang, Kang Hei Tian menyebut-nyebut juga tentang Leng Hong. Ia mengatakan, apabila Leng Hong sudah pulang bolehlah Kok Tiong Lian mengajaknya ke Binsan. Di hadapan para orang gagah. Kok Tiong Lian boleh memaklumkan kalau Yap Leng Hong itu adalah murid pewaris dari Kang Hei Tian. Apabila hendak mendirikan sebuah cabang persilatan baru, kedudukan seorang murid pewaris itu amat penting sekali. Biasanya tentu akan mengundang seluruh Ciam Pua Persilatan untuk hadir dalam upacara peresmian. Walau Kang Hei Tian berhalangan datang, tapi dengan memperkenalkan murid pewarisnya itu, juga tak mengurangi kehidmatannya. Selanjutnya dalam surat Kang Hei Tian mengatakan, sedapat mungkin akan berusaha untuk hadir dalam upacara peringatan wafatnya Tok Pi Sin Mi. Tetapi jika sampai terhalang, ia minta istrinya dan Leng Hong yang mewakili, tak usah menunggunya. Habis membaca surat itu, legalah hati Leng Hong. Namun ia pura-pura mengunjuk kecemasan, suhu adalah jago nomor satu di dunia, aku seorang murid yang goblok, apakah takkan ditertawai oleh sekalian orang gagah jika dipilih menjadi murid pewaris? Orang persilatan mengutamakan Hiapi, keperwiraan. Banyak orang persilatan yang telah mendengar tindakanmu bersama Xiao Chi Wan ketika menolong Li Bun Sing dan putrinya di Gunung Tai San Daulu. Walaupun sekarang kepandayanmu masih belum sempurna, tapi berkat kecerdasanmu, dikemudian hari tentu dapat menambah cemerlang nama perguruan kita. Namamu sudah dikenal orang pula menjadi murid pewaris suhumu, siapakah yang berani memandang rendah padamu lagi sahut kok Tiong Lian? To Asuko, kali ini kau boleh unjuk muka di hadapan sekalian orang gagah. Tak usah kau pura-pura sungkan, seharusnya kau bergirang, Hiao Hau yang lincah mulut turut memberi dorongan semangat. Sekali-kali darah itu tak mengandung hati untuk menyindirnya, tapi entah bagaimana muka lenghang merah sendiri. Anak Hau, kau sungguh keterlaluan, untung suhumu cukup kenal perangainmu, kata Kok Tiong Lian. Tetapi Hang Tit, ku harap di hadapan para orang gagah seluruh negeri, sebagai murid pewaris perguruan kita kau harus pandai merendah diri, jangan sekali-kali mengunjuk kecongkakan. Ku tahu kau cukup hati-hati, sebenarnya tak perlu ku pesankan lagi. Sudah tentu ku ingat sungguh-sungguh pesan bibi ini. Budi suhu sedalam lautan, mana aku berani memerosotkan derajatnya, Leng Liong segera menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat kepada ibu gurunya sambil berjanji akan melaksanakan nasihat bibinya itu. Ah, sudahlah. Yang kemaksudkan supaya kau merendah diri terhadap orang luar, terhadap orang dalam sendiri tak perlu begitu sungkan. Kemasi pakaianmu, mari kita segera berangkai. Ayah, sukalah kau tinggal menilai ke rumah. Anakan, kau pun ikut aku melihat keadaan dunia luar. Apakah kau tak lelah kata Kok Tiong Lian? Tidak, aku sudah biasa tiap hari menempuh perjalan dengan suhu. Selama dua hari ini Yaya menyuruh aku naik kuda, suatu hal yang malah tak biasa bagiku, Sahut Lem Tukan. Keng Lem tertawa, bocah ini mempunyai tulang, bagus. Bisa tahan menderita dan cerdas otaknya. Pelajaran bernapas yang dibelikan suhunya, baru sebulan lebih sudah dikuasainya. Mendengar itu diam-diam lenghang makin iri. Kata jago tua itu pula, untuk mencari suhu ternama susah sekali, tapi mencari murid yang baik pun tak mudah. Dalam waktu setahun ini Heiji sekaligus menerima tiga orang murid dan seorang calon murid yang belum diketemukan, yakni Putra Libun Sing. Empat. Murid semua berbakat bagus, sungguh suatu hal yang jarang terdapat di dunia persilatan. Ayah, kau memuji orang sendiri, apakah takkan ditertawai orang, lain seru Kok Tiong Lian? Itu bukti yang nyata, bukannya aku memuji, sahut Kang Lem. Tiba-tiba ia menghela nafas, sayang U Bun Hiong menerima dakwaan yang tak baik dan telah kau usir. Dalam kedudukan seperti diriku, terpaksa ku lakukan hal itu, sahut Kok Tiong Lian dengan rawan. Ya, ku tahu. Bukannya aku menyalahkan, tapi dalam perasaanku, U Bun Hiong, anak itu jujur dan sederhana, tidak layak melakukan perbuatan yang jahat. Mudah-mudahan dia dapat membersihkan diri dan lekas kembali kemari lagi, kata jago tua itu. Ku anggap murid-murid He Ji sebagai cucuku, tak kuberdakan satu sama lain. Mendengar disebut-sebutnya nama U Bun Hiong, Kang Hiong Ho berduka, namun karena Toh sudah menjadi kenyataan, tak mau ia menyalahkan tindakan ibunya. Kok Tiong Lian mengalihkan pembicaraan, ayah Kan Ji adalah orang buronan nomor satu antek-antek kerajaan. Dalam rapat besar di Binsan nanti, walaupun sebagian besar terdiri dari para orang gagah golongan Ching Pei, namun sukar dijaga kemungkinan diselundukti oleh golongan jahat. Tentang asal-usul diri Kan Ji, kalian harus merahasiakan. Pesan itu ditujukan pada Leng Hang dan Hiong Ho, kedua anak muda itu tersipu-sipu mengiakan pesan Kok Tiong Lian. Leng Hang segera menuju ke kamarnya untuk berkemas, hatinya selalu gelisah, pikirnya, untung sekarang ngarung arak itu sudah terbakar. Coba masih, mereka tentu mengiring orang kepadaku, suruh aku mencari berita tentang putra Lin Jing. Ah, aku tentu terjepit dalam kesukaran, serba susah untuk memberi tahu atau tidak. Begitu kembali ke ruang tamu, didengarnya Kok Tiong Lian berkata kepada seng ayah mertua, sejap. Datang ke masar dahulu, sudah hampir tahun 2020-an tahun Ho Aloyacu tak pernah turun dari Ho Asan. Kini beliau memanggil Hietian, entah ada urusan penting apa. Sahut Kang Lem, Ho Atian Hang lebih tua dari aku, tahun ini mungkin sudah tahun 1970-an tahun usianya. Sahutan pada yang bukan ditanyakan itu membuat Kok Tiong Lian heran, ujarnya, lalu bagaimana? Seorang tua tentu mudah dihinggapi rasa kesepian, seorang diri dia tinggal di Ho Asan, sudah tentu ia merasa kesepian, kata Kang Lem. Ah, kau jangan bergurau, ayah, kata seng menantu, kalau begitu ia minta Hietian menemaninya? Kang Lem tertau. Aku sendiri pun khawatir kesepian dan tak ada orang yang kuajak bicara, tentulah orang lain juga begitu. Mendengar itu sekalian orang tertawa geli. Kembali Kang Lem berkata, terus terang walaupun aku tak tahu mengapa Ho Atian Hang memanggil He Ji, tapi ku duga tentu ada kebaikannya untuk He Ji. Dulu kau takut dia kena apa-apa, sekarang setelah tahu tempat kepergiannya, seharusnya tak usah memikirkannya lagi. Kok Tiong Lian mengangguk? Kala itu Leng Hang sudah berada di ruang tamu dan mendengarkan pembicaraan antara bertua dan menantunya itulah makin longgar perasaan hatinya ketika mendapat tahu bahwa Ho Atian Hang sudah 20 tahun tak turun gunung. Ia yakin dipanggilnya Kang Hei Tian kehoasan itu tentu tak ada sangkut paut dengan dirinya. Sebenarnya Kang Lem tak tahu kalau pada 2 tahun berselang Ho Atian Hang pernah turun gunung, begitu pun Kok Tiong Lian juga tak tahu hal itu. Dan Leng Hang hanya menarik kesimpulan dari pembicaraan antara bertua menantu itu saja. Begitulah hari itu dengan membawa putrinya dan 2 orang murid, Kok Tiong Lian berangkai ke Binsan dalam perjalanan mereka selalu bergembira. Yap Leng Hang menggunakan kesempatan baik itu untuk mendapat kepercayaan bibinya dan mengambil hati Seng Sumo Ai, tetapi sebaliknya si darah bersikap dingin kepadanya, ia lebih suka pada Olim Tukan. Cukan lebih muda 3 tahun, keduanya seperti kakak dan adik. Itu tak berarti bahwa Hiong Hu membenci Leng Hang, melainkan hanya tak cocok dengan seleranya saja oleh karena itu, ia tak berfergaul rapat, kebanyakan hanya bersikap sekadarnya saja. Sebagai ahli waris partai Binsan Pei, Kok Tiong Lian harus datang lebih dulu di Binsan untuk mempersiapkan upacara sembah yang memperingati wafatnya Tok Pi Sini, pendiri Binsan Pei. Waktu tiba di Binsan, masih ada waktu 3 hari dari sembahyangan itu. Semula ia khawatir dengan membawa seorang anak, Cukan, dalam perjalanan itu tentu akan banyak memakan waktu. Bahwa ternyata ia dapat 3 hari di muka tiba di Binsan. Ia sangat girang waktu 3 hari itu dapatlah ia gunakan untuk bertemu dengan para anak murid Binsan Pei guna membicarakan urusan dalam. Pada musim semi, alam di gunung biindah sekali. Sambil mendaki ke atas gunung, Kok Tiong Lian menuturkan tentang riwayat hidup cikal bakal pendiri Binsan. Tak berapa lama, tibalah mereka di puncak gunung. Di puncak gunung terdapat sebuah air terjun yang bentuknya mirip dengan segulung sutra dijungkirkan ke bawah. Ditimpa oleh sinar matahari, air terjun itu memantulkan cahaya keemasan yang indah. Pada dinding karang air terjun itu terdapat sebuah bekas lubang sebesar cawan, tetapi 4 kelilingnya rata. Apakah kalian melihat lubang bekas di dinding karang? Itu? Ayo tebaklah, bagaimana asalnya itu, Kok Tiong Lian tertawa. Tampaknya seperti bukan dari alam. Ibu, mengapa di atas karang yang halus terdapat lubang? Tanya Hiau. Benar, memang itu bikinan manusia, tetapi dibikin dengan tak sengaja. Ada sebuah cerita yang menarik tentang lubang itu, jawab Kok Tiong Lian. Aku paling seri yang mendengar cerita. Bu, ceritakanlah, Hiau segera mendesak. Ya, baiklah. Cerita itu mengandung nasihat baik kepada kalian, kata Kok Tiong Lian. Lubang itu bekas gempuran tongkat Liao In Hwasiu. Cikal bakal kita, Tok Pi Sin In, pendiri Bin Sanpei, mempunyai delapan orang murid. Yang pertama ialah Liao In, mereka disebut Kang Lam Pat Hiap, delapan pendekar dari Kang Lam. Selain Toa Su Heng, ilmu kepandayan Liao In itu. Paling tangguh, keenam sutenya ia yang mewakili memberi pelajaran, maka dia seolah-seolah seperti setengah Toa Su Heng setengah Su Hu. Lo, bukankah mereka disebut Kang Lam Pat Hiap? Seharusnya dia punya tujuh sute Hiau Hu menyeletuk. Yang nomor delapan adalah Lusinio, murid Asuhan Tok Pi Sin In sendiri, ketika Lusinio diterima menjadi murid, Liao In sudah meninggalkan gunung. Ilmu kepandayan Lusinio itu didapat dari Tok Pi Sin In sendiri. Memang Sin In yang sudah merasa kalau sifat Liao In itu tidak lurus, kuatir sesudah ia mati tak ada orang yang dapat menundukkan Liao In, maka Tok Pi Sin In menurunkan semacam ilmu pedang ciptaan terbaru kepada Lusinio. Dan memberinya sebuah kimpei, lencana emas. Sewaktu meninggal, Tok Pi Sin In memberi pesan, jika nantinya Liao In berubah jahat, Lusinio boleh menggunakan kimpei itu untuk menghukum Toa Su Hengnya itu. Pada saat Liao In datang menghadiri upacara penguburan suhunya, dia mengumpulkan para sutenya dan memaksa mereka mengakuinya sebagai pengganti seng suhu. Saat itu Lusinio turun tangan, dikeluarkannya kimpei dan mengumumkan pengusiran Liao In dari Bin Sanpei, menghapus namanya dari Kang Lam Pat Hiap, Liao In tak terima. Begitulah di hadapan makam Tok Pi Sin In, terjadilah pertempuran sengit antara Liao In dengan sute-sutenya. Dasyat sekali pertempuran itu, mungkin merupakan pertempuran yang terdahsyat dalam sejarah Bin sampai akhirnya Lusinio dapat menusuk mata Liao In sampai buta, lalu membunuhnya pada saat menghembuskan napas penghabisan. Liao In menimpukan tongkatnya ke arah Lusinio. Maksudnya hendak mati bersama, tetapi dengan ginkangnya yang tinggi, Lusinio dapat menghindar. Tongkat itu menancap ke dalam dinding karang, kemudian Kang Hang Ti yang mencabutnya. Itulah sebabnya pada dinding karang itu terdapat sebuah lubang, demikian kok Tiong Lian mengakhiri ceritanya. Mendengar lubang itu berasal dari timpukan tongkat Liao In yang sudah terluka parah, diam-diam Leng Hang dan Hiao Hou terperanjat. Lebih-lebih Leng Hang, ia merasa keadaan Liao In itu persis seperti dirinya. Diam-diam ia gelisah dan bertanya dalam hati, mengapa subuhnya menuturkan cerita itu kepadanya. Mengkhianati guru karena gila kemuliaanku percaya kalian tentu takkan melupakan tetapi baik juga kalian ingat cerita itu. Setelah menyelesaikan pelajaran, jangan sekali-kali mengagulkan diri dan berbuat kejahatan. Dalam mengikat persahabatan harus yang cermat, jangan sampai kena dipikat oleh orang-orang tersesat. Atau kalau tidak, kalian tentu akan mengalami nasib serupa Liao In. Kembali Kok Tiong Lian memberi nasihat. Bahwa ternyata subuhnya hanya bersifat memberi nasihat saja, legalah perasaan Leng Hang, mereka bertiga segera mengiakan, tetapi sebenarnya Leng Hang mempunyai kesan tersendiri dari cerita itu, dan kesan itu justru berlawanan dengan yang tersimpul dalam nasihat Kok Tiong Lian. Dan, pikirnya, kehancuran Liao In disebabkan oleh topi sini yang diam-diam menurunkan ilmu pedang hian li kiam hoat kepada Lucy Niu. Jika tidak begitu, mana Liao In semudah itu dapat dikalahkan? Dengan tamsil cerita Liao In itu, ia meneropong keadaan dirinya. Keng Hei Tian jago nomor satu di dunia dan dia, Leng Hang, adalah murid pewarisnya. Seharusnya mendapat seluruh kepandayan suhunya, jika Keng Hei Tian sudah tua dan mengundurkan diri, dialah yang bakal menjagoi dunia persilatan. Yang penting harus dijaga jangan sampai suhunya itu diam-diam memberi ilmu kepandayan istimewa kepada salah seorang sutenya. Leng Hang membuat perhitungan lebih jauh, U Bun Hiong sudah diusir, dia tak perlu dikhawatirkan. Yang penting aku harus mencurahkan perhatianku untuk mengambil hati Sumo Ai dan memperistrinya, dengan begitu tak usah khawatir ia akan melawan aku lagi. Dalam hal ini, Bibi membantu usahaku, kemungkinan besar tentu dapat berhasil. Anak Li Bun Sing itu belum dapat diketemukan, ini pun tak perlu dihiraukan, agaknya yang membahayakan hanyalah setan cilik ling tukan itu. Dengan memandang muka ayah bocah itu, suhu tentu akan menggembelengnya sungguh-sungguh. Bocah itu pun cerdik, pandai mengambil hati. Datang belum dua hari saja Subo dan Sumo Ai sudah memperlakukan dengan begitu sayang. Kalau terus dilanjutkan, mungkin kedudukanku sebagai murid pewaris akan guncang, tetapi bagaimana akal supaya dapat mengenyahkan setan cilik itu? Karena pikiran melayang, kaki lenghang terantuk batu. Ia terhuyung-huyung sampai dua langkah ke muka baru dapat berdiri tegak. Ai, Toa Suko, mengapa kau tak melihat jalan? Apa yang kau pikirkan? Hiau Hu menertawakan. Aha, sudah sampailah sekarang. Memandang ke atas, benarlah ya Rahian Lik'an sudah tertampak. Malah dari sebelah atas sudah ada orang turun menyambut kedatangan mereka. Buru-buru lenghang menenangkan pikirannya, ia menyahut, aku tengah memikirkan tentang kabar-kabar yang santar tersiar di luaran. Dalam perjalanan bersama suhu, sudah tersiar besas dasus bahwa pemerintah Ching hendak menghancurkan Bin Sanpei. Mungkin kawanan alap-palap kerajaan akan mengacau rapat besar di Bin San ini. Sudah tentu kita harus waspada menjaga kemungkinan itu, tetapi yang dikhawatirkan mereka itu akan menggunakan jalan gelap. Hi, sudah sampai? Pek Supek, Loh Supek, Cia Sukoh, Ceng Yang Susiok, terimalah hormat sutitmu. Ah, mengapa dengan orang sendiri begitu sungkan seru kok Tiong Lian? Kiranya rombongan murid Bin Sanpei yang berada di biara Hian Lik antar diri dari Pek Aing Kiat, Loh Ing Ho, Cia Hun Chin dan Ceng Yang Sutai sudah menunggu di muka pintu biara untuk menyambut kedatangan kok Tiong Lian, Cia Yang Bun Chin mereka. Kok Tiong Lian memperkenalkan kedua murid suaminya kepada mereka. Di antara para Ciam Pua itu, Leng Hang sudah pernah bertemu dengan Pek Aing Kiat dan Loh Ing Ho ketika di markas Kepang Cabang Teg Ciu Tempo hari. Para Ciam Pua Bin Sanpei itu menyambut dengan hangat pula Leng Hang. Hari ini adalah peringatan wafatnya Chau Su yang keseratus, banyak kawan-kawan persilatan akan mengirimkan orang untuk hadir, hal ini sudah disepakati lebih dulu. Di samping itu masih akan datang juga tokoh-tokoh persilatan ternama, jika Kang Tai Hiap dapat datang tepat. Waktunya, itulah yang kita harapkan. Namun jika ia berhalangan datang kekuatan kita pun cukup untuk mengatasi segala kemungkinan yang tak diinginkan, kata Pek Aing Kiat. Dalam mengatur pertemuan ini, banyak sekali merepotkan berdua supek kok Tiong Lian menyatakan rasa syukurnya. Mulai besok pagi tentu tetamu-tetamu sudah pada datang, gelagatnya tahun ini akan lebih meriah dari tahun-tahun yang lalu kata Pek Aing Kiat pula. Atas pertanyaan kok Tiong Lian mengenai tempat penerimaan tetamu, Pek Aing Kiat menerangkan bahwa Hian Li Koan telah ditambah dengan berpuluh kamar, kubil yok Ong Biyo yang terletak di tengah gunung juga dapat dibuat tempat penginapan. Tetapi kalau tetamu keliwat banyak, mungkin tenaga pelayannya tak cukup, ku rasa hendak minta Yap Seheng membantu jadi Tihek, penyambut tetamu, bersama-sama dengan aku, menyambut tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai golongan, katanya pula Pek Aing Kiat seorang yang banyak pengalaman, ia tahu bahwa maksud dari Kang Hei Tian dengan menyuruh istrinya membawa murid pewarisnya itu tentulah supaya dapat mengenalkan diri pada sekalian orang dari seluruh penjuru. Ia juga suka dengan anak muda, Leng Hong, itu, pandai bicara, pintar menempatkan diri dan sikapnya cukup terampil. Itulah sebabnya Pek Aing Kiat segera mengatur begitu. Kok Tiong Lian mengangguk, walaupun Leng Hong bukan murid pewaris partai kita, tapi boleh dikata sebagai orang sendiri. Karena tenaga penyambut tak mencukupi, bolehlah dia bertugas jadi tihek. Eh, apa katamu Leng Hong? Leng Hong tak mimpi kalau bakal mendapat kehormatan seperti itu, ia pun mengiakan. Pada hari kedua, memang benar tetamu-tetamu berdatangan. Di antara tetamu-tetamu penting yang disambut oleh Kok Tiong Lian dan Pek Aing Kiat adalah Tai Hui Sian Su dari Xiao Lim Pei, Lui Chin Chu, Chiang Bun Butong Pei, Hoat Hoa Siang Jin, Tiang Lo dari Go Bi Pei dan ratusan murid-murid dari ketiga aliran itu. Dalam penyambutan, Leng Hong banyak mendapat pujian dan memperoleh kesan baik dari para tetamu. Hari ketiga adalah hari terakhir dari pertemuan besar, tetamu-tetamu yang datang lebih banyak lagi. Di antaranya yang paling menarik perhatian Leng Hong ialah Chiang Bun Jing Xia Pei yang bernama Sin In Long serta kedua belas muridnya. Jing Xia Pei merupakan salah satu dari enam besar di Tiong Goan, memang dalam kemasyuran nama, kalah dengan Xiao Lim Pei dan Butong Pei. Perhatian Leng Hong terhadap Jing Xia Pei bukan karena kedudukan cabang itu, melainkan disebabkan karena saudara angkatnya, Xiao Chi Wan, orang Jing Xia Pei. Ketika tahun yang lalu ia berpisah dengan Xiao Chi Wan, adalah karena Xiao Chi Wan hendak pulang ke Sujuan untuk membantu gerakan menentang pemerintah Ching yang dibentuk oleh Leng Tian Lok. Leng Hong ingin sekali mencari keterangan mengapa Xiao Chi Wan tak datang. Kabarnya di gunung Xiao Kim San, Leng Tian Lok telah menggerakkan pemberontakan terhadap pemerintah Ching. Sekarang bagaimana kesudahannya tanya Kok Tiong Lian? Semula mendapat kemajuan, Leng Tian Lok dan keponakannya berpencar dalam dua jurusan. Mereka dapat merebut Kong Guan, memukul pecah Bian Tiok dan menekan Seng Tu. Wilayah Sujuan gempar. Sayang sejak musim semi tahun ini, kedudukan mereka berubah jelek, pemerintah Ching telah mengutus Gubernur Siam Kam Yap Tsu Ho ke Sujuan. Dia membawa seratus ribu serdado masuk ke Sujuan, Laskar Pejuang kalah banyak jumlahnya, terpaksa mereka melepaskan tempat-tempat yang diduduki dan kembali ke pangkalan lama di Xiao Kim Juan. Keadaannya payah sekali, sahut Sin Unlong. Lim Tukan yang saat itu berada di samping subonya, tiba-tiba menyeletuk, mengapa Gubernur Siam itu bernama Tsu Ho, Jagal? Apakah dia seorang jagal manusia yang ganas? Dia sebenarnya seorang cinsu, pegawai sipil tinggi. Wajahnya memang seperti sastrawan, tetapi hatinya ganas sekali. Ketika menjabat Gubernur di Siam Kam, ia banyak sekali membunuh orang, sebab itulah ia digelari dengan sebutan Tsu Ho. Waktu masuk ke Sujuan, segera ia mengadakan pembersihan. Rakyat di daerah yang pernah diduduki pemberontak dibunuh dengan tuduhan sebagai antek pemberontak dan perampok. Benar katamu itu, Engkoh kecil. Dia memang seorang jagal manusia yang ganas sekali sahut Sin Inlong. Orang-orang yang mendengar penuturan Sin Inlong mencaci maki Yap Tsu Ho. Tiada seorang pun yang mengira sama sekali bahwa satu-satunya orang yang tertusuk hatinya karena Yap Tsu Ho itu dicaci maki adalah murid pewaris dari Kang Hei Tian yang kala itu tengah berhadapan dengan Sin Inlong. Adalah karena begitu datang Sin Inlong terus sibuk menceritakan keadaan di daerah Sujuan, maka Pek Inkiat belum memperkenalkan lenghang pada orang itu. Mendengar rayahnya dicaci maki habis-habisan, sedih dan gelisah perasaan lenghang. Tiba-tiba metu Sin Inlong tertumbuk pada lenghang, pewaris Jing Xia Pei itu tertegun, serunya, saudara ini. Yap Siow Hiap, murid pewaris dari Kang Tai Hiap, buru-buru peingkiat memperkenalkan lenghang. Lenghang pun tersipu-sipu berlutut memberi hormat sebagai layaknya seorang angkatan muda terhadap seorang ciampuwe. Sin Inlong mengangkatnya bangun, katanya, justru aku hendak mencarimu, siapa tahu kau malah membuat aku terkejut. Kang Hyow Ho seorang darah lincah dan Sin Inlong itu sahabat karipayahnya, sejak kecil darah itu sudah mengenalnya. Ia segera melengking kehranan, Sin Ye A. Ye A., wajah Toa Suko ini toh tidak jelek, mengapa kau terkejut? Jika bukan di tempat dan waktu seperti itu, tentulah lenghang akan girang sekali mendapat pujian si darah, tetapi pada saat seperti itu, kebalikannya ia malah berdebar sekali. Justru karena wajah Yap Siow Hiap begitu, maka aku sampai terkejut, sahut Sin Inlong. Mengapa? tanya si darah. Ku kenal pada Yap Tsu Hu, wajahnya mirip benar dengan Yap Siow Hiap ini, jawab Sin Inlong. Peing Kiat tertawa gelak-gelak, untung dia itu keponakan Kang Hu Jin, Chi Yang Bun Jin kami. Kalau tidak, mungkin orang tentu mengiranya sebagai keponakan Yap Tsu Hu, wah bisa runyam. Sin Inlong pun tertawa, asal-usul Yap Si Heng, aku pun tahu jelas. Yap Yang ini berbeda dengan Yap Yang. Itu, orang bisa mirip, benda bisa sama. Janganlah Yap Si Heng kecewa karena berwajah seperti Yap Tsu Hu. Takut menimbulkan kesangsian orang banyak, Leng Hang sengaja ikut memaki ayahnya, aku tak menyesal, melainkan benci sekali pada jaga rakyat yang ganas itu. Ku harap supaya tentara pejuang lekas dapat menumpasnya, agar rakyat bebas dari penderitaan. Yap Si Heng, maukah Heng kau berhadapan dengan Yap Tsu Hu? Mungkin kau mempunyai kesempatan membunuhnya sendiri agar dapat meringankan penderitaan rakyat, kata Sin Inlong. Diam-diam Leng Hang terkejut, ia khawatir jangan-jangan orang Shishin itu hendak mencoba harinya, maka terpaksa ia memberi pernyataan, sudah tentu aku ingin sekali membunuh Serigala itu, tetapi apakah maksud lociampu menganjurkan aku masuk dalam tentara pejuang itu? Benar, untuk itulah maka aku hendak mencarimu. Kau punya seorang giheng bernama Xiao Chi Wan, benarkah? Kini tahulah Leng Hang apa tujuan Sin Inlong, ia merasa lega sekali, jawabnya, ya, memang aku hendak mencari berita Xiao Toa Ko itu. Kawatir yang lain-lain tak mengerti, Sin Inlong memberi penjelasan, Xiao Chi Wan anak murid golonganku, dia mengangkat saudara dengan Yap Xiao Hiap. Ketika tahun yang lalu Yap Xiao Hiap pergi ke rumah keluarga Kang, muridku si Xiao itu yang mengantarkan, maka ku tahu asal-usul Yap Xiao Hiap. Setelah menjelaskan duduk perkaranya, Sin Inlong melanjutkan pula, dewasa ini keadaan laskar Xiao Kim Juwan berbahaya sekali, boleh dikata semua murid Jing Xia Pei turut dalam gerakan itu. Namun jumlah orangnya tetap belum mencukupi, masih perlu meminta bantuan luar. Xiao Chi Wan mengharapka suka membantunya. Leng Hang memandang sejenak pada subonya, lalu menyahut, gerakan itu memang mulia tujuannya, sudah tentu ampu tak menolak, tetapi harus mendapat izin Su Hu dulu. Sekarang Su Hu masih belum datang, entah apakah beliau mempunyai pesan apa yang akan diberikan kepada aku. Watak Su Hu mu ku ketahui dengan jelas, dia adalah lelaki yang mengutamakan keperwiraan. Jika kau masuk laskar pejuang, tak nanti dia mau menyuruh kau mengerjakan lain tugas lagi. Terus terang saja, kedatanganku kemari ini karena mendapat permintaan dari Leng Tian Lok agar sekalian orang gagah sudi membantunya. Bukan hanya mengharap Hiap Siow Hiap saja, makin banyak orang makin baik. Kok Chi Yang Bun, kau adalah penyelenggara rapat bin San ini. Aku pun hendak meminta kau membantu. Ya, sudah tentu. Dalam rapat nanti tentu akan ku kemukakan permintaanmu ini. Tentang hal Leng Hong, aku yang mewakilkan Su Hu nya memberi izin, karena Su Hu nya tak keburu datang, maka tak perlu menunggunya lagi, demikian sahut Kok Tiong Lian. Walaupun Kok Tiong Lian tak menghendaki berpisah dengan Leng Hong, namun untuk gerakan perjuangan dan memandang muka Sin In Long, apa boleh buat, ia lepaskan Leng Hong pergi. Apalagi nantinya Leng Hong, tentu akan mendapat pengalaman yang lebih luas, maka tanpa banyak ragu, ia segera mengizinkan Leng Hong. Mulut setuju tetapi di dalam hati Leng Hong mengeluh, mendengar sekalian orang mencaci maki ayahnya, Leng Hong seperti duduk di kursi duri. Untung datang pula lain rombongan tetamu yakni dari Tian Sanpei yang terdiri dari suami istri Ciong Tian dan kedua putra-putrinya, Ciong Leng dan Ciong Siu. Hubungan antara Tian Sanpei dan Bin Sanpei sudah lama sekali, Teng Hiaulan, Lo Chiang Bun Tian Sanpei, adalah sahabat karib Bin Sanpei. Istrinya yang bernama Pang Ing dan iparnya Pang Lin, dahulu bersama Lucy Nio digelari orang sebagai Kang O Sam Li Hiap, tiga darah pendekar. Juga istri Ciong Tian dengan ibu angkat Kho Tiong Lian merupakan saudara angkat, jadi hubungan antara kedua cabang itu sudah terjadi beberapa generasi, baka tiga darah pendekar. Berhubung Lo Chiang Bun Teng Hiaulan sudah meninggal, maka yang menggantikan sebagai ketua Tian Sanpei adalah putranya yang bernama Teng Keng Tian. Karena letaknya jauh, maka Teng Keng Tian tak dapat mengirim banyak orang, tapi Ciong Tian adalah murid pertama Teng Hiaulan, di dalam Tian Sanpei kedudukannya hanya terpaut setingkat dengan Teng Keng Tian. Dengan kedatangan Ciong Tian bersama keluarganya itu, sudah menandakan suatu kehormatan yang hangat. Sudah tentu sebagai wampual, angkatan muda, kok Tiong Lian menyambut sehormat-hormatnya kepada keluarga Ciong itu, oleh karena itu maka pembicaraan tentang Yap Tzu Hou itu pun berhenti. Kini telinga leng. Hang pun tak tertusuk lagi, tetapi hatinya tetap gelisah. Oleh karena tetamu-tetamu penting sudah sama datang, maka tak perlu lagi leng hang menjadi repot. Ia pun tak dapat turut dalam pembicaraan para angkatan tua itu, apalagi memang ia tak suka mendengarnya. Setelah duduk sebentar, ia segera keluar untuk mencari hawa segar penenang hatinya. Jika aku masuk ke dalam tentara pejuang itu, bukankah akan bermusuhan dengan ayah sendiri pikirannya selalu dicekam dengan pertanyaan itu? Biarpun dahulu ia pernah mengemborkan semuayan usir kaum penjajah, kembalikan tanah airku, namun kalau disuruh bertempur dengan ayah sendiri, sungguh sulit baginya. Apalagi setelah rahasianya digenggam oleh Hang Jong Leong, semangat perjuangannya mulai luntur. Pernah Leng Hang merangkai rencana, apabila ia mendapat kedudukan penting dalam tentara pejuang itu, ia akan menggunakannya untuk kepentingan diri pribadinya. Tentara pejuang menang, ia akan menarik pasukan ayahnya untuk merebut negara dan menduduki tahta kerajaan. Jika tentara pejuang kalah atau timbul keretakan di dalamnya, dalam keadaan yang buruk ia akan lari balik kepada ayahnya. Jika sekarang aku sudah bermusuhan dengan ayah, tentu kedua belah pihak akan remuk, rencanaku itu tentu akan gagal. Dan yang paling menguatirkan, karena tak sedikit anak buah ayah yang kenal padaku, jika aku menggabungkan diri pada gerakan sujuan itu, tentu rahasiaku bakal ketahuan pikirnya lebih jauh. Yap Leng Hang mondar-mandir dalam kegelisahan, sekonyong-konyong seseorang datang dan memberi salam padanya. Leng Hang kenal orang itu sebagai salah seorang murid Sin Ing Long, tapi siapa namanya ia tak tahu. Sebenarnya Leng Hang enggan bicara dengan orang, tapi sekadar untuk memenuhi kesopanan, terpaksa ia balas memberi hormat serta menanyakan nama orang. Diam-diam ia menduga orang itu tentu bermaksud membujuknya. Tiba-tiba orang itu tertawa gelak-gelak, kemudian berkata dengan bisik-bisik, matahari dan rembulan tak bersinar. Hehehe, kita kan orang sendiri. Leng Hang seperti mendengar halilintar berbunyi di tengah hari, ia terlonggong seperti kehilangan semangat. Di sini banyak orang, mari kita cari tempat yang sepi. Awas, jangan sampai menimbulkan kecurigaan orang sehingga ketahuan rahasia kita, kata orang itu pula. Diam-diam Leng Hang mengeluh dalam hati, ia mengira sudah terlepas dari cengkeraman mereka, kini ternyata masih belum. Apa boleh buat, terpaksa ia tenangkan hati dan ikut orang itu. Setelah sampai di sebuah tempat yang tak ada orangnya, berkatalah orang itu, Yap Kongcu, baiknya kita menjadi seorang Xiaojin, orang kecil, baru kemudian menjadi Kuncu, jantan sejati. Terus terangku beritahukan padamu bahwa orang-orang kita di Binsan sini banyak sekali, yang tahu rahasiamu juga bukan aku seorang saja. Yap Kongcu, janganlah merencanakan untuk melenyapkan diriku. Memang diam-diam Leng Hang telah membayangkan rencana itu, siapa tahu orang ini jauh lebih lihai. Sekali bicara dapat membuka isi hatinya, diam-diam Leng Hang terkejut dan paksakan tertawa, saudara juga banyak. Curiga, kita orang sendiri, masakah aku akan menggunakan tangan jahat? Orang itu tertawa, benar, memang begitu, kita saling mempunyai kepentingan, jika rahasia kita sampai ketahuan, aku sih tak mengapa, sebaliknya bila mereka tahu kau ini putra Yap Tsuhu, dikhawatirkan orang akan mencincang tubuhmu. Leng Hang mengucurkan keringat dingin, ujarnya, ya, ya, ya. Siapakah nama saudara? Apakah kau juga murid Jing Xiapei? Ingatanmu tajam sekali, memang aku murid Jing Xiapei. Suhuku bernama Hanen Kiao, Sin Inlong adalah supek, paman guru, dan ketua kami. Menurut urayannya, Xiao Chi Wan itu masih sutaku. Hehehe, kita mempunyai kedudukan kembar yang serupa sehingga akan makin memperat hubungan kita, aku si bong bernama Ing Ping. Apa hubunganmu dengan Hang Tai Jin? Tanya Leng Hang. Kau terburu-buru ingin tahu, tentu kau masih belum percaya padaku, biarlah ku terangkan sebenarnya. Hang Jong Leong adalah atasanku, dialah yang menyuruh aku menyelundup ke dalam Jing Xiapei, sudah tahun 2010-an tahun lamanya. Diriku serupa benar denganmu, apakah masih ada yang kau sanksikan lagi? Bong Ing Ping tertawa. Sebenarnya bong Ing Ping dengan Leng Hang itu tidak sama, bong Ing Ping adalah metu-metu yang diselundupkan sedang Leng Hang adalah murid yang dipikat. Namun soal kecil itu tak dihiraukan Leng Hang, ia tertawa getir, lalu apa yang hendak kau beritahukan padaku sekarang? Pertama, untuk memberi selamat padamu. Dan kedua, sebagai orang sendiri kita harus saling kenal agar bila ada apa-apa dapat berunding sahut bong Ing Ping. Apa yang perlu diberi selamat Leng Hang terkesiap? Sin Ing Long minta kau masuk laskar pemberontak? Bukankah itu suatu keuntungan besar? Bong Ing Ping memandang tajam pada Leng Hang, lalu berkata dengan tertawa mengejek, untuk apa kau resahkan hal yang begitu menggirangkan? Oh, apakah kau masih bercabang hati, belum 100% mengabdi pada kerajaan Qing? Leng Hang kaget dan buru-buru menyahut, jangan salah faham, aku masih hijau, kurang pengalaman. Menghadapi soal begitu, bingunglah aku. Mohon bong Heng suka memberi petunjuk. Bong Ing Ping tertawa gelak-gelak, kau seorang cerdik, masakah perlu petunjukku lagi? Hehehe, dengan kesempatan itu kau tentu bakal mendirikan jasa besar kepada pemerintah. Walaupun sudah tahu, namun Leng Hang masih pura-pura berlagak pilon, ujarnya, aku seorang tolol, tolong bong Heng memberi petunjuk. Baiklah, memang lampu kalau tak dinyalakan tentu tak terang, kedudukanmu berbeda dengan aku, apa yang tak dapat ku lakukan justru bisa kau kerjakan. Seperti kau ketahui, Sin In Long datang kemari itu karena hendak minta bantuan para orang gagah, selain kau, tentu masih banyak lagi orang-orang dari apa yang disebut gelongan hiap su. Kau murid kewaris Kang Tai Hiap, sembilan dari sepuluh tentu kau yang akan diserahi pimpinan pasukan bantuan itu. Sebagai seorang Chiang Bun, tentu Sin In Long tak leluasa unjuk diri, maka begitu masuk ke Sujuan, mengingat hubunganmu dengan Siao Chiwan dan Leng Tiat Kiao, tentulah tak sukar bagimu untuk mengambil alih kekuasaan laskar pemberontak dari Leng Tiat Kiao dan keponakannya itu. Setelah semua kekuasaan kau pegang, hahaha, masakah kau tak dapat menggunakan menurut kehendak hatimu? Kau dapat memberi-beri terahasia agar pasukan pejuang itu wancur. Kau pun boleh merencanakan suatu jebakan untuk meringkus semua golongan Kang Ou Hiap Su itu dalam berkata-kata itu Bong Ing Ping menggunakan juga gerakan tangan. Leng Hang kaget dan bingung, ini bukan karena ia setia kepada tentara pejuang atau sayang pada golongan Kang Ou Hiap Su itu, melainkan karena rencana Bong Ing Ping itu berbeda dengan rencananya sendiri, tindakan itu berarti aku condong pada kerajaan, di kemudian hari mana aku dapat menegakkan kaki di kalangan Hiap Di lagi? Dan jika terang-terangan mengkhianati perjuangan, tentu suhu akan membunuhku, pikirnya. Rupanya Bong Ing Ping tahu isi hatinya, ia tertawa, kesulitan apa yang kau kandung, silakan mengatakan. Aku tentu dapat membantu memecahkannya. Kata Leng Hong, kini rakyat di seluruh negeri sudah goyah hatinya, golongan yang menentang pemerintah Qing bukan hanya Leng Tian Lok saja. Merancang rencana untuk menyaring seluruh kaum Kang Ou Hiap Su ku kira tak mudah. Lalu bagaimana kehendakmu tanya Bong Ing Ping? Aku bersedia membantu sekuatnya pada kerajaan. Tapi biarpun hal itu sudah ketahuan dalam gerakan. Sujuan ini, sekalipun dapat memusnahkan Laskar Leng Tian Lok, bahaya lain-lainnya masih belum hilang. Bong Ing Ping mengulurkan jempol tangannya dan berseru memuji, bagus, bagus. Kau sungguh hebat sekali Ap Kong Chu. Pandanganmu amat luas. Tepat kalau dikatakan ada ayah tentu ada putranya, kau berdua ayah dan anak benar-benar memadai. Leng Hong terkesiap, apakah ayahku tahu urusanku? Apa katanya? Beliau sudah membicarakan dirimu dengan Hong Tai Jin, mereka sudah memikirkan kepentinganmu dengan cermat. Rencana mereka pun juga akan menebarkan jaring seluas-luasnya untuk menangkap burung yang jauh, kakap yang besar. Jika kau sudah masuk ke Sujuan, mereka akan memberi umpan untukmu, sekali-kali bukan mereka terus menghendaki kau supaya membuka rahasiamu. Misalnya, mereka akan sengaja memberi kesempatan padamu dalam beberapa pertempuran, supaya kau menang dulu dan menduduki beberapa tempat, akhirnya pasukan pejuang dari Leng Tian Lok dan kawanan Kang Owe Hiap Su tetap harus musnah semua. Asal kita berdua mau bekerja sama, kita tentu dapat mengacau rencana yang bagus, hanya saja nanti perlu juga kau menderita sedikit kesakitan, tentara pemerintah akan menangkap dan mungkin akan menyiksamu. He he, kau seorang cerdik Yap Kong Chu, bagaimana harus bertindak dan menyesuaikan keadaan? dan rasanya tak perlu kuajarkan lagi. Pendek kata, kita akan bertindak sedemikian rupa hingga kawanan Kang Owe Hiap Gi itu tak mencurigai kita. Masih Leng Hang mengemukakan bahwa sekalipun ia sudah lama pergi dari rumah, tetapi anak buah ayahnya yang kenal padanya banyak sekali. Bong Ing Ping tertawa, hal itu tak perlu kau khawatirkan, mereka tak nanti membocorkan rahasiamu. Mereka akan berlagak memusuhi memati-matian, mereka akan meniupkan desas-desus bahwa kau adalah musuh mereka nomor satu. Pendeknya kau nanti akan dianggap sebagai pahlawan tentara pejuang. Nah, puaskah kau sekarang? Kalau begitu barulah lega hatiku, Leng Hang menyahut girang. Tiba-tiba Bong Ing Ting berkata dengan nada bengis, ucapanmu dalam pembicaraan tadi, ketika Sin In Long menyuruh kau masuk dalam gerakan sujuan, dapat menimbulkan kecurigaan orang. Ingat, kau harus menjadi kepala tentara pemerontak. Segala apa harus rebut dulu posisi penting, kata-katamu harus yang garang. Yap Kong Chu, sebagai seorang cerdik kau tentu mengerti hal itu. Leng Hang tersipu-sipu mengiakan dan mengaturkan terima kasihnya. Baik, sekarang kita sudahi pembicaraan tentang tentara pemerontak itu, aku hendak menanyakan padamu tentang seseorang, kata Bong Ing Ting. Atas pertanyaan Leng Hang, Bong Ing Ting mengatakan, ialah tentang diri ketua Tian Li Kau Lin Jing. Lin Jing seru Leng Hang agak gentar, namanya memang ku kenal, tapi di mana beradanya, aku tak tahu. Benarkah Bong Ing Ping menegas dengan bengis? Tapi menurut penyelidikan, suhumu telah pergi ke Bici untuk menemui orang itu. Suhu pergi seorang diri ke Bici, aku tak ikut, hal itu Hang Tai Jin tahu jelas. Sampai sekarang suhu belum kembali, mana aku tahu tempat tinggal Leng Jing bantah Leng Hang? Justru Hang Tai Jin yang menyuruh aku menanyakan padamu, dia mengatakan suhumu itu luas sekali pergaulannya. Walaupun orangnya belum pulang, masakah dia tak menyuruh orang pulang membawa berita? Ketahuilah, Leng Jing merupakan pesakitan utama dari kerajaan, kita takkan melepas setiap kesempatan yang bagaimana kecilnya pun untuk mengetahui tempat persembunyiannya. Hang Tai Jin minta supaya kau ingat apa yang kau janjikan padanya, kita semua sudah merupakan semut-semut yang terikat dalam sebuah tali. Siapapun tak dapat meninggalkan yang lain, baik mati atau hidup, kita harus bersama-sama. Kau harus mengandalkan kita, mengerti kata Bong Ing Ping. Leng Hang mengiakan dengan nada yang lesu. Bong Ing Ping tertawa, ujarnya, baik, syukurlah kalau sudah mengerti. Kita tentu akan bersungguh hati membantumu, sebaliknya kau pun harus bersungguh-sungguh membantu kami. Hi, apakah benar berita Leng Jing tak kau ketahui sama sekali? Pada saat itu tiba-tiba terdengar Leng King tertawa dari kejauhan, itulah nada suara Kang Hiau Hu dan Leng Tu. Kan. Leng Hang yang pasang telinga segera mendengar Tu Kan berkata, mana Toa Suko, mengapa tak kelihatan? Tak usah mempedulikan dia, kita cari tempat bermain-main. Jika ada dia, kita malah tak dapat main-main sepuasnya. Hektometer, lihatlah di sana banyak bunga, nanti ku buatkan rangkaian bunga untukmu, ya, kata Hiau Hu. Encihu, agaknya kau jemuh padanya tak nyetukan. Bukannya jemuh, melainkan tak cocok, sahut si darah. Lah tertawa, ujarnya pula, si Yolin, sebaliknya kau. Kelihatan kagum padanya dan ingin bergaul rapat dengan dia? Kalau begitu silakan kau mencarinya, aku tak menghalangi. Dia adalah Chiang Bun Su Heng, kita harus menghormatinya, tetapi karena Encihu tak menyukai bermain dengan dia, maka aku pun tak mencarinya juga, sahut su kan. Takut kalau ketawan dirinya bersekongkol dengan Bong Ing Ping, maka Leng Hang pun bersembunyi di balik pohon sambil menahan nafas. Setelah mereka pergi jauh barulah ia berani keluar dan menghela nafas longgar. Oh, kiranya Sumo Ai dan Sutemu. Hektometer, apakah Sutemu itu? Si Lim tanya Bong Ing Ping. Pertanyaan itu membuat hati Leng Hang guncang, timbul pertentangan dalam hatinya. Kala itu tengah permulaan musim semi, di gunung hawanya masih agak dingin, namun dahinya mengucurkan berbutir-butir keringat. Yap Kongcu, kenapa kau metu Bong Ing Ping yang tajam segera mengetahui keadaan Leng Hang? Dengan suara tergagap, Leng Hang menyahut, apakah kau tanyakan tentang lemjing ketua Tian Li kau? Ha, ini, ini. Kata Bong Ing Ping, bagaimana? Mengapa kau begini pelintat-pelintut? Lekas katakan tentang lemjing itu. Dalam pertentangan batin itu, semula Leng Hang tak sampai hati untuk mencelakai seorang anak kecil, namun akhirnya ia menimbang, yang bernyali kecil bukan seorang ksatia, yang tidak kejam bukan seorang lelaki. Jika anak itu dibiarkan hidup, tentu merupakan bahaya bagiku. Asal-usulnya lebih gemilang dari aku, apalagi menjadi kesayangan Suhu dan Subo. Jika sudah dewasa, mungkin kedudukanku sebagai murid pewaris tentu goyah. Bukankah Liao Win Ho Shou juga dibunuh oleh Sute dan Sumo Ainya? Xiang Xiang aku harus membuat rencana, jangan sampai senasib dengan Liao Win. Ia mengertak gigi, keganasannya merangsang dan akhirnya membuka rahasia, tentang diri Leng Jing memang aku sungguh tak tahu, tetapi aku tahu di mana putranya. Kalian menghendaki putranya atau tidak? Girang Bong Ing Ping di luar batas, buru-buru ia berkata, mengapa tidak? Tak dapat menemukan yang tua, yang muda pun boleh juga. Lekas katakan. Leng Hang menunjukkan tangannya. Ketika Bong Ing Ping mendungat ke muka, samar-samar ia masih melihat bayangan Kang Hiau Hu dan Leng Tukan. Dan saat itu Leng Hang kedengaran berbisik-bisik, putra Leng Jing di depan matu itu. Dia adalah Sute Ku sendiri Leng Tukan. Bong Ing Ping girang-girang kaget, dengan agak kurang percaya ia berkata, ini sungguh di luar dugaan, tetapi bukankah Su Humu belum pulang? Memang dia tadi mendengar juga Kang Hian Hu memanggil Sute-nya dengan sebutan Sio Lin, Lim kecil. Tapi dia mengira itu hanya secara kebetulan saja, belum tentu putra Leng Jing. Dugaan itu didasarkan bahwa Kang Hiau Tian belum pulang, kalau Kang Hiau Tian berhasil menolong anak itu, tentulah akan diajak pulang bersama-sama. Tadi ia hanya sambil lalu saja menanyakan anak itu pada Leng Hong, siapa tahu hal itu telah menimbulkan rangsang pembunuhan dalam hati Leng Hong. Su Hu menitipkan pada orang Kek Pang untuk mengantar pulang anak itu, kata Leng Hong yang lalu menceritakan tentang kedatangan Leng Tukan. Tapi apakah kalian hendak merencanakan menangkapnya di sini? Di sini adalah daerah Bin Sanpei, Subo Ku Chiang Bun Bin Sanpei. Jika Sute Ku kalian tangkap, Subo tentu tak terima, dapatkah kau lolos? Ini urusanku, tak usah kau hiraukan sahut Bong Ing Ping. Tetapi aku, aku adakah suhengnya? Subo telah menyerahkan anak itu dalam lindunganku, bantah Leng Hong. Yap Kong Chu, jangan khawatir. Sudah tentu kita akan mengerjakan dengan bijaksana, tak nanti meremelit padamu. Sudahlah, sekarang aku hendak mengatur rencana. Setan cilik itu lincah sekali dan semua aiku pun tidak lemah, Leng Hong memberi peringatan. Aku tahu, jangan khawatir. Segera kau kembali saja pada Subo Musana dan kau bebas dari segalanya, kata Bong Ing Ping. Ya, kau harus menghitung waktu yang tepat. Begitu aku sudah masuk ke dalam biara Hian Lik'an, barulah kau boleh turun tangan, kata Leng Hong. Bong Ing Ping menyeringai, masakah perlu diberi petunjuk lagi? Lekas pergi rupanya ia jengkel juga terhadap Leng Hong yang banyak tingkah hanya karena memikirkan keuntungan diri sendiri saja. Leng Hong bergegas pergi, pikirnya, benar, jika aku berada di samping Subo, mereka hendak terbuat apa saja Subo tentu takkan mencurigai aku. Saat itu Hiau Hu dan Tukan tengah mencari bunga di lamping gunung, rupanya Tukan gembira sekali, tawanya berkumandang sampai jauh. Sementara Kok Tiong Lian masih beromong-omong dengan suami istri Tiong Tian. Melihat Leng Hong datang, bertanyalah Kok Tiong Lian, Sumo Ai dan Tukan tadi bermain main keluar, apakah kau melihatnya? Tidak, jawab Leng Hong. Ai, kedua anak itu memang masih senang main main. Bibi Tiong mencarinya tapi anak itu sudah ngacir pergi, kata Kok Tiong Lian. Li Sim Bwe atau Nyonya Tiong Tian hanya tertawa, memang anak-anak suka ramai, suruh mereka menemani orang tua, tentu tak senang. Biarkan anak. Anak itu bermain sendiri, kita orang tua tak usah menghiraukannya. Eh, waktu dalam perjalanan, kedua anakku itu telah bersepakat mau saling menguji ilmu pedang dengan adik keluarga Kang, serta minta diantar pesiar ke sekeliling Binsan, kali ini keinginan mereka tentu terkabul. Anak kau dan sutainya itu tentu hanya main main di dekat sini saja. Tentang kepandainya sebenarnya ia masih cetek, rasanya ia masih dapat menerima pelajaran dari paman dan bibinya. Menguji kepandain rasanya kelewat berat baginya, kata Kok Tiong Lian. Ah, kau terlalu sungkan. Siapakah yang tak tahu kepandain Kang Tai Hiap itu nomor satu di dunia persilatan? Di bawah pimpinan Jenderal Pandai mana ada prajurit yang lemah bantah Li Sim Bwe. Eh, itu kan orang luar yang terlalu menyanjung padanya, di hadapanmu ia tetap seorang wampuwa. Ilmu silat Tian San Pei termasur tinggi. Hang Tit, dalam kesempatan sekarang ini kau pun boleh saling mengenal rapat dengan paman Tiong, minta ia suka memberi petunjuk. Buru-buru Leng Hang mengiakan. Sebenarnya yang dimaksud dengan paman dan bibi oleh Kok Tiong Lian itu ialah putra putri Tiong Tian, yakni Tiong Leng dan Tiong Siu. Memang kalau menurut umur mereka itu hanya terpaut 3-4 tahun lebih tua dari Hiao Hau, tapi kalau menurut angkatan silsilah, mereka itu lebih tinggi setingkat. Apa yang diucapkan Kok Tiong Lian dan Li Sim Bwe itu adalah biasa, namun dalam penerimaan Leng Hang amat. Menggelisahkan hatinya. Tiong Tian adalah murid yang mendapat warisan seluruh kepandayan Teng Hiao Ian, di dalam cabang Tian San Pei dia termasuk tokoh nomor 2, sepasang anaknya itu sudah tentu mendapat gemblengan yang mendalam. Jika kedua anak itu hendak mencari Hiao Hau dan Cukan, tentulah dengan mudah dapat diketemukan karena si darah dan sutenya itu hanya pergi tak jauh dari situ. Ah, kalau mereka sudah ketebu Hiao Hau dan Cukan, berarti tambah dua tenaga yang lihai. Entah siapakah yang ditugaskan oleh Bong Ing Ping itu? Belum tentu dia menang melawan kedua saudara Tiong, jika sampai gagal dan kena ditanggap serta mengaku, celakalah kita semua, diam-diam Leng Hang membayangkan kekhawatiran. Tiong Tian tertawa, menurut peraturan Bulim, jika dari aliran tak sama, harus sejajar tingkatannya dan tak usah mengemukakan urutan angkatannya. Berapa usia Yap Siow Hiap sekarang? Leng Hang tengah melamun, ia mengkira Tiong Tian tengah bercakap-cakap dengan Subo-nya, maka ia tak begitu memperhatikan. Adalah kok Tiong Lian yang langsung menegurnya, Hang Tid. Tiong Lo Ciam Pua menanyakan umurmu. Leng Hang gelagapan, sahutnya, tahun ini Wampuat berumur 23 tahun? Kau lebih tua 3 tahun dari anakku, Leng Ji. Jangan menurut perintah Subo-mu memanggil Paman dan Bibi. Anggaplah kalian itu sebagai kakak beradik saja, kata Tiong Tian. Mana Wampu berani ujar Leng Hang? Tiba-tiba Tiong Tian menepuk bahunya perlahan, duduklah, tak usah terlalu sungkan. Seketika itu Leng Hang merasakan bahunya tertindih oleh suatu tekanan tenaga yang lunak, tapi anehnya sekujur badannya seperti tercengkeram oleh jaring tenaga keras. Leng Hang terkejut dan buru-buru hendak mengerahkan tenaga penolak, tapi Tiong Tian tertawa gelak-gelak dan melepaskan tangannya. Leng Hang terduduk di luar kemauannya. Kau sudah mendapat pelajaran ilmu LWE Kang Simhoat dari Suhumu, sayang belum dapat kau gunakan menurut kehendak hatimu, sudah berapa lamakah kau menjadi murid Suhumu? Tanya Tiong Tian. Kini Leng Hang baru tahu kalau dirinya sedang dicoba. Kok Tiong Lian menerangkan bahwa Leng Hang baru setengah tahun menjadi murid suaminya? Baru setengah tahun. Sungguh suatu bakat yang jarang terdapat Tiong Tian terkejut. A.I., kau hanya mengiri murid orang lain saja, tetapi memang aku sendiri juga mempunyai perasaan begitu. Berbakat bagus, lagi pula halus pekertinya. Pertama berjumpa aku sudah mendapat kesan kalau berhadapan dengan seorang murid yang patuh, tidak seperti kedua anakku yang kasar itu, kata Li Sim BWE dengan tertawa. Girang juga kok Tiong Lian mendengar Leng Hang dipuji, ia tertawa, ah, kalian kelewat menyanjung. Hang Tit, tak mudah mendapat pujian dari Tiong Lodam Pua, mengapa kau tak lekas meminta pelajaran? Lim Sim BWE ikut tertawa, Benar, jangan hanya memuji saja, kau juga harus memberinya sesuatu sebagai tanda meta. Murid Kang Tai Hiap mana menginginkan lain ilmu kepandayan lagi? Tapi karena kalian mengatakan untuk tanda meta perjumpaan, aku pun sungkan juga. Ilmu silap terang di atak memerlukan lagi, sekarang aku hendak membuka jalan darah Jim dan Tok, agar ia selekasnya dapat menggunakan luekang tinggi, akhirnya jago Tiong San Pai itu mengalah. Luekang Kang Hei Tiong diperoleh dari Kim Si Ih, tentang kesempurnaannya, tak di bawah luekang kaum Tiong San Pai, tetapi dalam hal kemurnian dan ketepatannya memang Tiong San Pai lebih unggul setingkat. Dengan tenaga luar membuka jalan darah Jim dan Tok, memang menjadi keistimewaan kaum Tiong San Pai. Kok Tiong Lian kejut-kejut girang, ia tak nyana Tiong Tiong suka melakukan hal itu, buru-buru ia berkata, sungguh tak ternilai tanda meta itu. Hang Tit, mengapa tak lekas mengaturkan terima kasih? Tiong Tiong bergelak tawa dan mengangkat bangun Ling Hong, ia mengatakan bahwa hal itu sebenarnya tak berarti apa-apa. Setelah itu mulailah ia menggerakkan jarinya menotok 13 jalan darah di tubuh Ling Hong. Ling Hong merasakan tubuhnya seperti tersalur oleh semacam aliran hawa yang hangat. Waktu aliran itu menjadi makin panas, Ling Hong mengerang kesakitan juga. Tiong Tiong memberinya dua butir pil untuk ditelannya, seketika Ling Hong merasakan pik iing tan buatan Tian Sanpei yang istimewa. Seketika Ling Hong merasa tubuhnya dingin lagi dan sakitnya berkurang, kemudian Tiong Tiong suruh ia coba-coba menggunakan luwakangnya. Benar juga, Ling Hong dapat menyalurkan luwakangnya kemana saja yang dikehendakinya. Itulah tanda-tanda dari tercapainya latihan yang terakhir. Mimpi pun tidak, kalau hari itu secara tak terduga ia bakal mendapat rezeki sebesar itu. Apa yang lain orang harus berlatih keras selama lima tahun, tanpa bersusah payah ia sudah berhasil mendapatkannya. Kiranya kedatangan suami istri Tiong Tiong Kebin San itu selain karena menunjukkan eratnya hubungan antara kedua cabang itu, juga mereka bermaksud untuk mencari menantu guna kedua putera-putrinya itu. Ling Hong adalah murid pewaris Kang Hei Tian, mereka tertarik juga dengan lagak lagu Ling Hong yang cakep dan sopan itu. Kedua suami istri itu segera jatuh hati, itulah sebabnya maka Tiong Tiong begitu murah hati memberi tanda metu yang sedemikian hebat nilainya. Sudah tentu mereka tak tahu kalau Kok Tiong Lian juga mengandung maksud untuk mengambil mantu Ling Hong, dan Kok Tiong Lian pun tak menduga kalau kedua suami istri itu mempunyai maksud lebih dalam lagi, ia mengira hanya sebagai tanda eratnya hubungan kedua pihak saja. Hang Tid, panggilah Sumo Ai dan Sutemu kemari, biar mereka juga turut bergirang, kata Kok Tiong Lian. Rupanya Li Sim Bwe juga tak berhutah duduk terus-menerus, ia menyatakan hendak ikut Ling Hong keluar mencari hawa. Kok Tiong Lian suruh Ling Hong menemani kedua suami istri itu keluar, ia sendiri terpaksa. Harus berada di dalam ruang tamu itu karena kuatir masih ada tetamu yang datang lagi. Justru hal itulah yang dikehendakili Sim Bwe, ujarnya, baiklah, mumpung hari belum gelap, biar anak-anak itu saling menguji kepandayan nanti. Mendengar itu, kembali hatiap Leng Hong gelisah, pikirnya, mengapa mereka belum turun tangan? Sekali kedua suami istri Gong keluar, urusan tentu akan menjadi runyam. Namun ia tetap menguasai keguncangan hatinya dan dengan tertawa-tawa ia menghiakan perintah Subo-nya itu. Ya, marilah kita keluar baru Li Sim Bwe berkata begitu, tiba-tiba di luar terdengar hiruk pikuk orang berteriak-teriak, lekas datang, ada metu-metu, ada metu-metu. Di sana, lekas kejar, lekas kejar celaka, dia menculik seorang anak-anak siapa. Sudahlah jangan tanya, yang penting tangkap metu-metu itu dulu. Ya, kejar, kejar. Kejut kok Tiong Lian bukan Kepalang. Celaka, mungkin Kan Ji yang diculik serunya dengan gemetar, terus ia berlari keluar. Suami istri Tiong Tian mempercepat larinya hingga Leng Hong tak dapat menyusul, lah ketinggalan di belakang, kepalanya mandi keringat. Dia girang-girang kaget, hatinya bergolak keras. Meskipun Tukan diculik. Tapi dia masih belum longgar perasaannya, batinnya seolah-olah meneriaki supaya penculik itu lekas lari, jangan sampai tertangkap. Memang yang diculik adalah Leng Tukan, tetapi yang menculik bukan Bong Ing-ping. Orang si Bong itu tidak berdusta, di atas gunung Binsan, memang banyak sekali terdapat orang-orangnya, di antaranya terdapat beberapa jago-jago ternama, tetapi yang menculik Tukan itu di luar dugaan, seorang bocah yang umurnya hanya 3-4 tahun lebih tua, dari Tukan. Pada saat Tukan sedang memetik bunga untuk diberikan pada Hiao Hau, sekonyong-konyong seorang anak muda datang menghampiri. Tukan segera mengenalnya sebagai N.Y.O. Hoan, anak muda yang pernah menolong Tukan ketika di dalam gua tempoh hari. Waktu Kang Hei Tian hampir ditangkap kawanan anjing alap-palap adalah N.Y.O. Hoan itu yang menolongnya. Sebenarnya Tukan tak begitu suka kepada N.Y.O. Hoan, tapi karena berjumpa di situ, terpaksa ia menegurnya dengan girang, N.Y.O. Toh aku, kau juga datang? Mana ayahmu? N.Y.O. Hoan juga agak terkejut, pikirnya, kiranya aku disuruh menangkap bocah ini. Ah, jangan sampai dia sempat banyak bicara lagi. Siapa dia tanya Hiao Hau yang tak begitu memperhatikan N.Y.O. Hoan yang sebaya dengannya. Ya, boleh dikata penolongku. Aku dan Suhu bertemu dengannya di Bici, kata Tukan, dalam pada itu dengan tertawa-tawa N.Y.O. Hoan sudah tiba di hadapan mereka. N.Y.O. Hoan membawa sebuah karung, dia berpakaian mewah sekali, tetapi membawa sebuah karung yang biasanya dibuat minta-minta oleh kaum pengemis. Sungguh aneh sekali, maka bertanyalah Tukan, N.Y.O. Toh aku, mengapa kau membawa karung? N.Y.O. Hoan tertawa, kau memetik kembang, aku juga hendak menangkap burung. Menangkap burung mengapa perlu pakai karung yang begitu besar? Tegur Hiao Hau yang merasa curiga. Nah, di sini ada seekor burung besar tiba-tiba N.Y.O. Hoan membuka mulut karung dan secepat kilat menyelubungkan ke kepala Tukan. Sebenarnya Tukan seorang bocah tangkas, tetapi karena ia tak menduga sama sekali kalau N.Y.O. Hoan akan bertindak begitu terhadap dirinya, kenalah dia dikarungi kepalanya. Dengan sebarnya N.Y.O. Hoan segera menutup karung dan memanggulnya, terus dibawa lari. Karung itu terbuat dari sejenis rami hutan keluaran gunung Kilian San yang kuat sekali dan tahan bacokan senjata tajam. Karena dibungkus serat sekali, Tukan tak dapat berkutik, bahkan hampir tak dapat bernapas. Hai, apa-apaan kau bentak Hiyohu? Hihihi, hanya bersendagurau saja jawab N.Y.O. Hoan sambil tertawa. Hiyohu mencabut pedangnya dan mengejar, lepaskan atau kubunuh kau. Bukan caranya bergurau semacam itu. Karena memanggul beban, N.Y.O. Hoan kalah cepat larinya dengan si darah, terpaksa ia sosongkan karung ke pedang si darah, Ayo, lekas bunuhlah. Sudah tentu Hiyohu buru-buru menarik pedangnya. Dalam pada itu N.Y.O. Hoan segera mengayunkan kaki mendepak jalan darah di lutut si darah. Tangkap, belum sampai Hiyohu dapat mengatakan matumata, jalan darahnya terdepak dan tegaklah ia seperti patung yang tak dapat bicara lagi. N.Y.O. Hoan menepuk-nepuk karung dan tertawa, Sute Cilik, kau masih nakal tidak? Kini kau takkan dapat lari lagi. Sebenarnya di sekeliling situ terdapat beberapa murid Gobi Pei dan Butong Pei, tapi karena mereka masih belum jelas betul kalau Hiyohu sudah tertotok jalan darahnya, apalagi N.Y.O. Hoan bertingkah seperti seorang anak-anak. Mereka mengira N.Y.O. Hoan tengah bergurau dengan Sute-nya, maka tiada seorang pun dari mereka yang mengira telah terjadi suatu peristiwa hebat. Untung saat itu Ciong Leng dan Ciong Siu tengah mencari Hiyohu. Mendengar suara si darah tadi, lekas mereka berlari menghampiri. Demi melihat keadaan, Hiyohu, tahulah Ciong Leng kalau Hiyohu tertotok jalan darahnya, tetapi ilmu totok keluarga N.Y.O. itu lain dari yang lain, Ciong Leng tak mampu membukanya. Samar-samar tadi Ciong Leng mendengar Kang Hiyohu hendak mengatakan tangkap matemata, maka buru-buru ia bertanya si darah, apakah budak itu seorang matemata? Walaupun tidak dapat bicara, tetapi Hiyohu masih dapat menggerakkan kepalanya, ia mengangguk perlahan. Ciong Leng amat terkejut, cepat ia serahkan Hiyohu pada Ciong Siu, ujarnya, Ah Siu, rawatlah adik keluarga Kang ini, aku hendak membekuk penjahat, ia lihat N.Y.O. Hoan sudah mendaki puncak gunung dan menyusup ke dalam semak-semak rumput. Untung karena memanggul karung besar, jejaknya menimbulkan bekas penyiakan rumput, maka meskipun sudah berada di lareng gunung, samar-samar masih kelihatan jejaknya. Sambil mengejar, Ciong Leng berteriak-teriak, tangkap met-meta. Suara Ciong Leng bergema di seluruh pelosok dan mendapat sambutan dari sekalian orang, Ciong Leng menggunakan ilmu petoh kamsan untuk mengejar ke puncak gunung, akhirnya berhasillah ia menyandaknya. N.Y.O. Hoan mengangkat karung dan memutar-mutarnya seperti senjata sambil tertawa mengejek, Huh, jika kau tak menginginkan jiwa budak ini, silakan menahannya. Tetapi Ciong Leng bukan Hioho, kepandainya jauh melebih darah itu. Apa yang dapat digunakan N.Y.O. Hoan terhadap Hioho, tak mungkin digunakan pada Ciong Leng. Hahaha, pedangku bermata, hanya mau melukai bangsa metu-metu saja. Coba, lihatlah Ciong Leng tertawa gelak-gelak seraya menabas. Benar juga pedangnya seperti bermata, tidak mengenai karung tetapi menuju ke tulang mahu N.Y.O. Hoan. N.Y.O. Hoan mendak ke bawah dan menggunakan karung sebagai perisai, dia dapat menghindar tiga kali serangan pedang Ciong Leng. Diam-diam Ciong Leng. Memuji kepandain lawan yang meskipun memanggul karung berat, tapi gerakan kakinya masih tetap lincah. Masih begini muda sudah sedemikian ganas, kali ini tak dapat kuampuni jiwamu bentak Ciong Leng. Ia melancarkan jurus ilmu pedang Tian San Pei untuk menyusup setiap lubang pertahanan lawan. Keistimewaan ilmu pedang Tian San Pei itu meskipun sederas hujan mencurah, tetapi sama sekali tak menyentuh karung. N.Y.O. Hoan benar-benar kelabahkan. Pada saat N.Y.O. Hoan terancam bahaya, tiba-tiba terdengar suara suitan nyaring dari kejauhan, makin lama makin dekat. Ciong Leng tertawa mengejek, bangsat kecil, lepaskan orang. Kalau tidak, sebelum koncomu tiba, jiwamu tentu sudah ku cabut. Ketika Ciong Leng hendak melancarkan serangan maut, sekonyong-konyong N.Y.O. Hoan berseru, kau meminta orang? Inilah karung tiba-tiba dilemparkan, tetapi bukan ke arah Ciong Leng, melainkan ke bawah jurang. Kejut Ciong Leng bukan kepalang, tanpa ayah lia segera memburu. Sekali melompat ia tiba di tepi karung dan dapat menggapai karung itu. Sekarang kau pun harus menerima pedangku. Tiba-tiba N.Y.O. Hoan berteriak dan menyerang. Kedudukan sekarang berubah, yang menyerang ganti diserang. Sudah tentu Ciong Leng tak dapat menggunakan karung untuk perisai, bahkan kebalikannya ia harus hati-hati jangan sampai tertusuk pedang N.Y.O. Hoan. Selang. Beberapa jurus, keadaan Ciong Leng bertambah payah, hampir saja ia kena dijatuhkan ke bawah karang. Sekonyong-konyong seorang lelaki tinggi kurus melayang tiba, hanya dalam sekali gemrak, ia sudah berhasil merebut karung dari tangan Ciong Leng. Setelah bebannya hilang, Ciong Leng segera balas menyerang dengan sebuah hantaman. Orang kurus itu melemparkan karung ke belakang, ia miringkan tubuh sambil melangkah maju untuk menyongsongkan tinjunya. Sebenarnya Ciong Leng menggunakan si Im Ciong Leng yang mengandung lewekang keras dan lunak, sebuah lewekang yang dasyat. Jangankan manusia, batu saja tentu akan terpukul hancur, tetapi betapa kejutnya sukar dilukis ketika saling berbentur, ia dapatkan pukulannya seperti terjerumus ke dalam kehampaan hingga hilanglah keseimbangan badannya dan terhuyung-huyung. Turun tiba-tiba orang kurus itu membentak keras seraya melontarkan pukulan dasyat. Karena kakinya berdiri di tepi karang, Ciong Leng tak dapat mempertahankan kuda-kudanya dan bagai layang-layang putus tali, ia melayang ke bawah jurang. Si orang kurus itu bukan lain adalah N.Y.O. Cheng, ayah N.Y.O. Hoan. Memang diam-diam N.Y.O. Cheng telah menerima bingkisan pemerintah Cheng untuk menghamba pada kerajaan. Setelah mendapat berita bahwa Kang Hei Tian tak dapat datang di Binsan, barulah ia berani datang. Bersama Bong T.N.G.Pik dan kawan-kawan, ia merencanakan untuk mengacau rapat di Binsan, tetapi penjagaan di Binsan rapat sekali, tidak sembarang orang boleh masuk. Terpaksa N.Y.O. Cheng hanya dapat menyuruh putranya ikut pada Bong Ing-Ping untuk bergerak di sekitar biarahian Lik'an. Sedang ia sendiri bersembunyi di puncak hok busan dan merencanakan siasat. Putranya baru berumur 17-18 tahun, pantas menjadi anak buah Bong Ing-Ping, hal itu memang mudah karena tak begitu menarik kecurigaan orang. Ternyata sekali gerak, dapatlah N.Y.O. Hoan membuat jasa besar, dapat menculik Tukan. Dan larinya N.Y.O. Hoan menuju ke puncak gunung itu juga atas petunjuk ayahnya. N.Y.O. Cheng juga seorang ketua suatu aliran persilatan. Pada waktu bertanding dengan Kang Hei Tian di puncak Tian Pitnia, dapat juga ia bertahan sampai berpuluh-puluh jurus. Kepandainya lebih tinggi dari Ciong Leng, tetapi anak muda itu juga tak mudah ditelan. Jatuhnya ke bawah jurang disebabkan karena ia berdiri di tepi karang, berhadapan dengan tokoh semacam N.Y.O. Cheng sudah tentu ia harus menderita kekalahan. N.Y.O. Cheng mengantar melayangnya tubuh Ciong Leng dengan tertawa gelak-gelak. Pada saat-saat tubuh pemuda itu akan terhempas hancur, sekonyong-konyong anak muda itu menggeliat seperti gaya seekor kera. Hal itu untuk mengurangi daya jatuhnya ke bawah dan secara kebetulan ia dapat meraih sebatang dahan pohon siong. Eh, tak nyana bangsa cilik itu lihai sekali. Kalau sekarang tak melenyapkannya, kelak tentu merupakan lawan berat, dalam kejutnya N.Y.O. Cheng menimang dalam hati. Ia segera pula hendak mengangkat sebuah batu besar untuk ditimpukan, tapi sekonyong-konyong terdengar suara seorang meneriakan aba-aba keagamaan. Omi Tawut. Di atas gunung Binsan mana boleh melakukan pembunuhan semena-mena. Menyusul terdengar-terdengar bentakan keras, bangsa bernyali besar. Hendak lari kemana kau? Kiranya yang berseru itu adalah Tai Hiong Siansu, kepala bagian lohentong dari Siaulim Si dan tokoh terkemuka dari Binsan P.Y.O. Cheng bukan kepalang, ia tahu kedua orang itu adalah tokoh-tokoh persilatan kelas 1. Terpaksa ia batalkan niatnya mencelakai Ciong Leng dan cepat berpesan pada putranya supaya lolos, bawalah budak kecil itu lebih dulu. Jangan takut, aku yang menahan musuh. Asal kau dapat melintasi gunung ini, tentulah sudah ada orang yang menyambutmu. Tentu, ayah. Aku tak nanti takut. Kali ini kita berdua ayah dan anak telah dapat mengegerukan mereka-mereka yang membanggakan diri sebagai tokoh ternama. Besok pagi begitu paman datang, tentu akan menghajar pula mereka sahuten Iye Ohan. Memang karena asuhan ayahnya ia menjadi pemuda sombong. Gelap akan kebenaran, taunya hanya mengunjuk kekerasan saja. Baru saja Nye Ohan pergi, Tai Hiong Siansu dan Kang Jingleong pun sudah mengejar tiba. Si Chu, tinggalkan orang itu teriak Tai Hiong Siansu sambil menggentakan kebutuntayan mutiaranya. 108 butir mutiara berhamburan ke arah Nye Oh Ching. Itulah yang disebut Hu Chu Heng Mo atau mutiara Buddha menundukkan iblis, merupakan salah satu dari tiga macam ilmu sakti Siao Lim Si. Tong Sian Siang Jin, Hong Tiang, ketua Siao Lim Si yang dulu, pernah menundukkan Beng Sintong dengan ilmu itu. Tampaknya ke 108 butir mutiara itu seperti curah hujan, tetapi sebenarnya semua mengarah pada jalan darah orang. Eh, butir beras masakah dipertunjukkan di sini Nye Oh Ching tertawa mengejek seraya memutar tongkatnya. Tering-tering, tering, berdering-dering butir mutiara itu jatuh terhantam tongkat. Kembali Nye Oh Ching tertawa terbahak-bahak, di luar dugaan ada beberapa butir mutiara yang hanya terpukul pinggirnya dan masih tetap melayang maju. Aduh tawa Nye Oh Ching berganti dengan jerit kesakitan. Tiga buah jalan darahnya kena termakan mutiara, ia mundur sampai 7-8 langkah, namun kakinya tetap tak dapat berdiri tegak. Huh, mulutmu saja besar tapi ternyata tak becus. Coba apakah sekarang kau masih berani tertawa mengejek lagi demikian Kam Jing Leong tertawa menghina seraya maju mencengkeram bahu orang. Dugaan Kam Jing Leong bahwa Nye Oh Ching terluka dan tentu mudah diringkus ternyata salah. Tiba-tiba Nye Oh Ching membentaknya, lihatlah kepandaianku ini sekonyong-konyong Nye Oh Ching membalikan tangan dan menyambar lengan Kam Jing Leong, terus dipelintir hingga tulangnya patah. Memang tadi Nye Oh Ching hanya berpura-pura kesakitan, sehebat-hebatnya hamburan mutiara Tai Hiong Sian Su, namun belum memadai kelihayan Tong Sian Siang Jin pada masa itu, dan kepandayan Nye Oh Ching pun lebih hunggul dari Beng Sintong waktu itu. Pada hakikatnya kepandayan Nye Oh Ching masih lebih unggul setingkat dari Tai Hiong Sian Su, hanya karena dikerubut dua orang, barulah Nye Oh Ching pura-pura kesakitan tadi, padahal diam-diam ia sudah menutup jalan darahnya. Memang Kam Jing Leong terlalu terburu nafsu, maksudnya hendak menangkap Nye Oh Ching hidup-hidup, oleh karena itu ia tak mau terlalu mencengkeram dengan keras, akibatnya ia harus menderita patah tulang. Kam Jing Leong adalah keturunan Kam Hang Ti, pendekar Kang Lam yang ternama. Ilmu warisan keluarga Kam, yakni ilmu silat bahpoh sin kun bukan olah-olah hebatnya. Dengan menahan kesakitan, ia masih dapat melontarkan sebuah hantaman dasyat, tetapi Nye Oh Ching cerdik sekali, setelah berhasil mematahkan tulang orang, ia segera menghindar ke samping. Krek, dahan sebatang pohon syong yang terpisah jarak tahun 2010an langkah patah terkena tenaga pukulan pehpoh sin kun Kang Jing Leong. Dalam pada itu sebat sekali Nye Oh Ching sudah menyelingap ke belakang Kang Jing Leong. Kau harus beristirahat, rebahlah serunya seraya menotokkan tongkat ke punggung Kang Jing Leong. Melihat sahabatnya terluka, marahlah Tai Hiong Sian Su, segera ia melepas jubahnya dan menyerang, bangsat, setelah melukai dua orang kau mau merat dari bin San. Di tangan Tai Hiong Sian Su, jubah yang lemas itu berubah menjadi sebuah senjata yang sakti, atas kepala Nye Oh Ching seperti terkurung oleh selimut merah. Batu-batu dan pasir di sekeliling jarak beberapa tombak berhamburan. Padri besar, hebat sekali ilmu silat Sio Lim Si, tapi jangan harap dapat menahan aku di sini seru Nye Oh Ching. Sekali tongkatnya berputar mendesing-desing, maka terbukalah sebuah lubang pada selimut merah itu. Berulang kali Tai Hiong menyerang, tapi setiap kali dapat dihalau oleh tongkat Nye Oh Ching, namun tongkat Nye Oh Ching pun tak berhasil menyerang lawan. Pada saat pertempuran berlangsung seru, tiba-tiba dari pesanggerahan muncul dua sosok bayangan, Ciong Tian dan Kok Tiong Lian memburu datang. Adalah karena harus menolong putrinya, maka Kok Tiong Lian agak terlambat sedikit datangnya. Kanji, Kanji teriak nyonya gagah itu. Setelah teriakannya tak terbalas, marahlah Kok Tiong Lian, bentaknya, bangsat, kau apakan anak muridku itu? Selembar rambutnya kau ganggu, tentu ku cabut nyawamu. Kok Tiong Lian tak tahu bahwa Tukan sudah di bawah merah Tenye Oh Han. Untuk menggertak jangan sampai orang berani mencelakai anak itu, maka sebelum tiba, Kok Tiong Lian sudah melantangkan teriakannya. Nye Oh Cheng terperanjat, kalau wanita gagah itu sampai datang, tentu celakalah dia. Habis menyingkirkan jubah Tai Hiong, cepat ia putar tubuh terus melarikan diri. Hai, mau lari ke mana kasru Tai Hiong seraya mengejarnya? Ternyata Nye Oh Cheng sudah merancang ker-ker meloloskan diri, tiba-tiba ia ayunkan tangannya, sekarang kau pun harus menerima balasan senjata rahasia ini kontan sebuah benda bundar warna merah gelap meluncur dan sekonyong-konyong meledak, berhamburan di atas kepala Tai Hiong. Senjata ganas. Tapi jangan mimpi dapat mencelakai aku. Tai Hiong berteriak gusar seraya mengebutkan jubahnya. Asap ledakan itu menjadi buyar. Tapi pada saat itu Nye Oh Cheng kembali menimpukan sebuah pelor beracun, kali ini ke arah Kam Jing Leong yang roboh di tanah. Sudah tentu Tai Hiong Sian Su kebuahkan dan cepat melompat menolongnya. Adalah pada saat itu terdengar Nye Oh Cheng tertawa gelak-gelak, paderi besar, baik-baiklah kau menolong kawanmu, maaf, aku tak dapat menemanimu lebih lama bersamaan dengan selesainya perkataannya itu, ia sudah berlari pada jarak yang jauh. Tai Hiong Sian Su segera memadamkan api, keadaan Kam Jing Leong cukup mengenaskan. Napasnya lemah, untung masih hidup, kening dan kepalanya terbakar melepuh. Setelah membuka jalan darahnya, Tai Hiong memberinya obat. Tak lama Kok Tiong Lian dan Ciong Tian tiba, melihat Kam Jing Leong terbakar begitu macam. Kok Tiong Lian terkejut sekali. Kam Jing Leong masih paman gurunya, sudah tentu ia harus memberi pertolongan, terpaksa untuk sementara itu ia tunda pengejarannya dan merawat Kam Jing Leong. Kok Tiong Bun, tangkap match-match lebih penting. Aku tak apa-apa, kata orang Shikam itu dengan terengah-engah. Tai Hiong pun menyatakan kalau keadaan Kam Jing Leong tak membahayakan jiwanya. Lega sekali hati Kok Tiong Lian mendengar keterangan itu, ia menanyakan tentang anak muridnya, Ciu Kan. Tai Hiong menerangkan kalau anak itu telah diculik metu-metu, tadi, Kok Tiong Lian segera melakukan pengejaran. Tepat pada saat itu, terdengarlah teriakan minta tolong dari Ciong Leng yang berada di bawah jurang. Ternyata tangan anak muda yang menggelantung pada dahan pohon Shiong sudah mulai lemas, tubuhnya bergeliatan di udara, sembarang waktu anak muda itu bisa jatuh. Melihat itu Tai Hiong Sian Su mendesak supaya Ciong Tian lekas menolong putranya, terpaksa Ciong Tian membatalkan pengejarannya dan menolong putranya lebih dulu. Sesaat Ciong Tian dapat menarik putranya ke atas, anak muda dari cabang-cabang persilatan yang lain telah datang. Di antara mereka terdapat Leng Hong, ia melihat bagaimana wajah Hiong Hau dan Ciong Siu tegang sekali, dahinya basah keringat. Mana su teku yang kecil itu? Bagaimana dia? A'i, bagaimana dia dengan gugup sekali? Ia bertanya pada Tai Hiong Sian Su. Malah setelah mendengar jawaban pada ri itu, Leng Hong muntah darah, sambil mengurut dada ia mengeluh, A'i, bagaimana, bagaimana? Hiong Hau terpaksa memapah suhengnya itu, ujarnya, Toa Suko, jangan gelisah. Ibu sudah mengejarnya. Si Uji, rawatlah engkohmu, aku hendak mengejar metu-metu itu, kata Ciong Tian. Leng Hong berpura-pura seperti orang bingung, sambil menampar kepalanya ia berseru, A'i, benar. Ayo kita kejar metu-metu itu. Tetapi Hiong Hau mencegahnya karena anak muda itu kelewat tegang perasaannya. Diam-diam Leng Hong geli dan bahagia mendengar ucapan si darah yang memperhatikan dirinya, pikirnya, lidah kuku gigit sedikit ternyata cukup berharga, memang muntah darahnya itu bukan karena ia sungguh-sungguh berduka dengan nasib sukan, melainkan dengan menggigit lidah saja. Pandai benar anak muda itu bermain sandiwara, dan untuk menyempurnakan permainannya, ia pura-pura melepaskan tangan Seng Sumo Ai yang mencekalnya dan berkata, tidak, bagaimanapun aku harus ikut mengejar bersama kalian. Bukankah aku ini Chiang Bun Su Hengmu? Tai Hiong Sian Su tertarik akan kejantanan Leng Hong, diberinya anak muda itu sebutir pil. Leng Hong girang sekali karena tahu bahwa pil Siao Hoan Tan buatan Siao Lim Si merupakan obat nomor satu untuk segala luka luar dan dalam. Tersipu-sipu ia menerimanya, dalam hati ia mengerutu, ah, tahu kalau bakal mendapat rezeki, sebaiknya tadi kumuntahkan darah dua kali. Tai Hiong Sian Su membawa Kam Jing Leong ke biara Hian Lik An, sementara Chiang Leng yang tak terluka tapi hanya kehabisan tenaga saja, segera duduk bersemadi di tanah. Adiknya menunggu di samping. Yang lain-lain mengejar matumata, tetapi N.I.O. Cheng dan N.I.O. Hoan sudah berhasil melintasi puncak gunung dan lenyap, bahkan sekalipun kok Tiong Lian yang paling cepat larinya toh tak berhasil menemukan jejak kedua ayah dan putra itu, ternyata N.I.O. Cheng dan putranya sudah disambut oleh konco-konconnya. Pada waktu kok Tiong Lian kembali ke biara Hian Lik An, hari pun sudah malam. Ternyata semua orang masih belum tidur karena menantikan kedatangannya, melihat kok Tiong Lian pulang seorang diri, tahulah mereka kalau tak berhasil. Ibu, akulah yang bersalah, tak punya guna, tak mampu melindungi Sute sehingga membuat malu padamu, kata Hiau Ho dengan terisak-isak. Tidak, akulah yang salah. Jika aku mendengar kata Subor dan Lekas mencari kalian, tentulah takkan terjadi hal ini. Leng Hang tak mau kalah suara, bahkan untuk menunjukkan menyesalnya yang besar, ia mengucurkan beberapa butir air mata. Kok Tiong Lian menghela nafas, hal ini tak dapat menyalahkan kalian, musuh sudah mengatur rencana, akulah yang bertanggung jawab karena kurang waspada. Sekarang sudah larut malam, baiknya kalian tidur dulu. Malam itu semua orang tak dapat tidur pulas, kecuali Leng Hang seorang yang tidur di buai rimpian indah. Keesokan harinya adalah hari peringatan wafatnya Tokpi Sinni atau pembukaan rapat besar para orang gagah. Pagi-pagi sekali Leng Hang sudah bangun dan ikut sekalian orang ke halaman kuburan Tokpi Sinni. Kali ini yang datang banyak sekali, anak murid dari berbagai cabang persilatan datang bersembahyang. Lereng gunung penuh dengan orang, diam-diam Leng Hang girang-girang terkejut menyaksikan suasana yang sedemikian meriahnya. Girang karena mengetahui wajah pendekar-pendekar gagah dari segenap penjuru tanah air, kejut karena melihat banyaknya pejuang yang menentang pemerintah Qing. Jika mereka sampai, mengetahui bahwa ia diam-diam sudah masuk ke dalam komplotan anjing ala palap, akibatnya sungguh mengerikan untuk dibayangkan. Kok Tiong Lian memimpin seluruh anak murid Bin Sanpei angkatan ketiga untuk bersembahyang di makam Tokpi Sinni dan Lusinio pendiri partai Bin Sanpei. Setelah itu barulah para ketua dan wakil-wakil cabang persilatan serta para tetamu lainnya. Selesai bersembahyang, tampak kok Tiong Lian berlinang air mata. Peristiwa semalam telah diketahui semua orang, tetapi yang membuat mereka tak habis mengerti, mengapa matumatu itu berani mengambil resiko sedemikian besar hanya karena hendak menculik seorang anak kecil saja. Benar anak itu adalah murid Kang Hei Tian, tetapi toh masih ada tokoh lain yang lebih penting lagi dari anak itu. Soal itu ramai menjadi pembicaraan segenap hadirin. Selesai upacara, menurut acara yang telah ditetapkan, kok Tiong Lian sebagai tuan rumah harus membuka rapat, kemudian para tokoh segera merundingkan tentang acara-acara penting yang menjadi bahan pembicaraan rapat. Semua perhatian ditujukan pada kok Tiong Lian, kata Chiang Bun Jin bin San Pei itu, sebelum rapat dimulai, aku ingin memaklumkan dua hal kepada sekalian Chiang Pua dan kawan-kawan bulim. Ternyata apa yang hendak dimaklumkan kok Tiong Lian, pertama ialah memperkenalan Yap Leng Hang sebagai murid pewaris Kang Hei Tian. Pengangkatan ahli waris sebenarnya harus disaksikan oleh kaum Chiang Pua terkemuka. Bahwa kok Tiong Lian telah mengumumkan hal itu dihadapan rapat para orang gagah, tentu saja makin memeriahkan perkenalan itu. Berbondong-bondong para hadirin memberi selamat pada Leng Hang. Sebenarnya luas sekali pergaulan Kang Hei Tian, orang yang memberi selamat pada Leng Hang seharusnya masih banyak sekali, tetapi dikarenakan sekalian hadirin ingin lekas mendengarkan pengumuman kok Tiong Lian yang kedua, maka upacara perkenalan itu agak dipersingkat. Suatu hal yang membuat keceleleng Hang karena sebenarnya ia sudah siap hendak unjuk permainan sebagai seorang ksatria muda yang rendah hati agar dapat menarik simpati orang. Bahwa ternyata pemberian selamat hanya berlangsung agak dingin, sungguh membuat kecewa hatinya, tetapi ia dapat menghibur hatinya juga karena sejak hari itu kedudukannya sebagai murid pewaris Kang Hei Tian sudah resmi. Ia membalas ucapan selamat orang-orang itu dengan care yang begitu simpatik sekali hingga banyak mendapat pujian para hadirin. Setelah upacara perkenalan selesai, dengan wajah bersungguh-sungguh Tiong Lian berkata pula, hal yang kedua ialah menyangkut tentang pemilihan Chiang Bun Jin baru bin San Pei. Begitu pula pimpinan rapat ini pun kuminta mengangkat ketua baru lagi. Ucapan kok Tiong Lian itu segera menimbulkan kegemparan di antara para hadirin. Kok Chiang Bun, mengapa kau berucap begitu seru peingkiat? Seorang ketua cabang persilatan mengumumkan hendak mengundurkan diri memang jarang terjadi, maka dugaan orang cenderung pada kejadian semalam. Ku minta keempat tiang lo dari golongan kami keluar seru kok Tiong Lian. Di antara keempat tiang lo partai bin San Pei, salah seorang ialah Kam Jing Leong, tetapi karena ia terluka, maka yang berada di situ hanya terdiri dari peingkiat, loh ingho dan lim seng. Perasaan keempat. Tiang lo itu gundah sekali, mereka hendak mencegah maksud kok Tiong Lian, tapi nyonya gagah itu sudah berlutut di hadapan makam topi sini dan berseru, tecu kok Tiong Lian tiada berbudi tiada berguna sehingga menodai nama bin San Pei kita, sungguh tecu merasa berdosa dan mohon ampun pada Chosu. Habis itu ia berbangkit, ujarnya, aku telah menodai jabatanku sebagai Chiang Bun sehingga kaum anjing pemburu kerajaan dapat menculik orang dengan terang-terangan serta melukai Kamsupek. Harap keempat tiang lo menjatuhkan hukuman pada diriku. Sahuk Pek Aingkiat, menurut umatku, peristiwa semalam itu memang mencurigakan, hal ini tak dapat hanya mempersalahkan Chiang Bun seorang. Coba saudara-saudara renungkan, dengan susah payah kawanan alap-palap itu menyelundup kebin San hanya karena perlu menculik seorang anak kecil saja, tentunya hal itu bukanlah disebabkan karena anak itu murid Kang Hatian. Mengapa mereka tahu tentang diri anak itu? Dan mengapa mereka dapat memilih waktu yang tepat untuk bertindak? Loh Inho dan Pek Inkiat serempak mengiakan, Ya, benar. Rupanya di dalam rapat sini terdapat pengkhianat yang bersekongkol dengan mereka, sehingga peristiwa semalam itu dapat dilaksanakan dengan berhasil, maka yang penting, kita harus segera mengusut siapa pengkhianat itu untuk menjaga terjadinya sesuatu yang merugikan rapat ini. Tentang permintaan Kok Chiang Bun supaya diberi hukuman, nanti kita rundingkan lagi dengan perlahan-lahan. Memang kedua Tiang Lo Bin San Pei itu tak tahu asal usul intukan, mereka hanya tahu bahwa anak itu adalah murid Kang Hatian, tetapi mereka itu kaya pengalaman, apa yang diucapkan memang beralasan sekali, dan ternyata pendapat mereka itu mendapat dukungan dari semua orang. Ya, harus mengusut siapa pengkhianat dalam selimut itu lebih. Dulu, demikian semua orang menyatakan. Tetapi munculnya N.I.O. Cheng dan N.I.O. Hoan secara terang-terangan itu, diketahui oleh Hiong Hau, Chiong Leng, Kam Jing Leong, Tai Hiong Siansu dan lain-lain orang, tiada seorang pun di antara mereka yang kenal dengan kedua ayah dan anak itu. Bahwa ternyata setelah diselidiki, tiada seorang pun di antara hadirin yang menghilang, hal ini menandakan bahwa pengacauan itu dikerjakan oleh musuh dari luar. Habis siapa pengkhianat dari dalam itu? Hati Leng Hang berdebur keras ketika mendengar pembicaraan sekalian hadirin yang mau mengusut pengkhianat, tetapi ia pandai memulas wajahnya dengan ketenangan. Untung waktu terjadi peristiwa itu, aku berada di samping subuh. Bagaimanapun tentulah ia takkan mencurigai diriku, pikirnya. Memang tepat sekali perhitungannya itu, sedikitpun kok Tiong Lian tak mencurigainya. Memang ia mempunyai gagasan bahwa yang mengetahui asal usulim Tukan itu hanyalah ia sendiri, Hiau Hu dan Leng Hang, terang kedua anak itu bukanlah pengkhianat. Tapi yang menjadi keresahannya adalah mungkin Hiau Hu karena kurang hati-hati telah kelepasan omong sehingga tentang diri Leng Tukan dicuri dengar oleh pengkhianat itu. Diam-diam tak enak sendiri perasaan kok Tiong Lian. Pengkhianat memang harus diusut, tetapi hal itu rupanya tak mudah untuk mengetahuinya dalam waktu yang singkat. Rapat ini masih hendak merundingkan banyak persoalan yang lebih penting, maka lebih baik tunda dulu tindakan untuk mengusut pengkhianat itu sampai nanti rapat selesai, tetapi dengan terjadinya peristiwa itu, walaupun kalian tak menyalahkan diriku, tapi aku sendiri tetap merasa menyesal, maka aku tetap menghendaki supaya diadakan pemilihan ketua baru untuk memimpin rapat ini, kata kok Tiong Lian pula. Ia pikir malam nanti dengan diam-diam ia hendak menanyai putrinya, itulah sebabnya maka ia mengusulkan untuk menunda dulu pengusutan si pengkhianat. Oleh karena usul itu beralasan, maka setengah dari hadirin dapat menyetujui, alasan mereka karena musuh mengatur rencana begitu rapi tentulah tak mudah diusut dengan cepat. Tapi ada setengah dari hadirin yang berpendapat bahwa pengusutan itu harus lebih dulu dilakukan agar jangan mengganggu ketenangan rapat. Kalau tidak, tentu tak berani rapat membicarakan masalah-masalah yang penting. Tiba-tiba tampak seorang berdiri dari tempat duduknya, aku mempunyai care untuk mencari pengkhianat itu. Setenang-tenangnya Leng Hong, ketika mendengar pernyataan itu, mau tidak mau berdebar juga jantungnya, mulutnya mengeluarkan geraman lirih. Untung tiada seorang pun yang memperhatikan gerak-geriknya. Ternyata yang bicara ialah Go Anit Tiong, murid pertama ketua Kepang, Tiong Tiang Tong. Karena masih ada kepentingan, Tiong Tiang Tong tak dapat datang dan hanya mengirim muridnya untuk mewakili. Selain merupakan organisasi persilatan yang besar, Kepang erat sekali hubungannya dengan Binsan Pei, ketua Kepang yang dulu, yakni Ek Tiongbo juga berasal dari organisasi Binsan Pei, baka kisah pedang di sungai S-Peng H-O-S-W-E-Kiam. Suheng, besar harapanku. Kepang punya kera berhubungan yang cepat dan luas, mungkin mereka sudah mengetahui siapa pengkhianat itu. Eh, Suheng, mengapa wajahmu begitu pucat? Apakah kau tak enak badan habis girang mendengar pernyataan Go Anit Tiong, Hiau huheran melihat perubahan muka Leng Hong? Leng Hong gelagapan dan buru-buru menenangkan keguncangan hatinya. Karena memikirkan Sute, semalam aku tak dapat tidur pulas. Sudah tentu aku girang sekali dengan pernyataan wakil Kepang itu. Ya, memang berita itu memberi harapan besar. Setelah meminta supaya para hadirin tenang, kok Tiong Lian segera minta agar Go Anit Tiong memberi keterangan yang jelas? Kata murid Kepang itu kepada Hiau hu, tolong tanya Nona Kang, bukankah pemuda yang menculik Sutemu itu orang CNEO? Pernahkah Sutemu bicara apa-apa sebelum peristiwa itu? Ya, memang orang itu CNEO, Suteku mengatakan bahwa pemuda penculik itu dahulu pernah melepas budi padanya. Sayang sebelum ia selesai memberi keterangan sudah diculik si pemuda jahat, jawab Hiau hu. Bukankah wajah bangsat itu begini? Go Anit Tiong lalu memberi keterangan tentang raut wajah ini Yeohuan. Ya, ya, benar. Go Ani yang cu, kenalkah kau kepadanya seru Hiau hu? Kemudian Go Anit Tiong bertanya pada Tai Hiong Siansu, yang bertempur denganmu itu bukankah bersenjata tongkat bambu? Tai Hiong Siansu mengiakan, diam-diam paderi itu heran karena semalam Go Anit Tiong sudah diberinya penjelasan, mengapa sekarang bertanya lagi? Kok Chiang Bun, jangan khawatir. Untuk mencari jejak matu-matu itu kita dapat mengusut dari kedua orang itu. Mereka berdua adalah ayah dan anak, Seng ayah bernama Nyeo Cheng dan anaknya bernama Nyeo Hoan. Siapa mereka? Bagaimana kita dapat menangkapnya? Tanya kok Tiong Lian. Aku pun tak tahu jelas tentang Nyeo Cheng itu, tetapi dapatlah nantiku selidiki dirinya. Nyeo Cheng pernah bertemu muka dengan Kang Tai Hiap. Dia mempunyai seorang ipar yang bernama Siang Kuan Tai yang berdiam di puncak gunung Tian Pitnia. Pernah orang Siang Kuan itu bentrok dengan suhu ku tapi kemudian didamaikan oleh Kang Tai Hiap. Siang Kuan Tai agak menjunjung kebenaran, rasanya ia takkan melindungi pengkhianat. Ching Chiok Tojin dari Butong Pei yang berangasan segera menyeletuk, Benar, selama ada biara jangan takut tidak dapat menemukan padri. Selesai rapat ini, kami beberapa tua bangka akan menemani Kok Chiang Bun dan Goan Hiang Chu Ketian Pit Hong. Peduli Siang Kuan Tai akan melindungi pengkhianat atau tidak, kita tetap akan meringkus bangsat itu. Seruan padri itu mendapat sambutan yang hangat dari para hadirin, ada beberapa tokoh yang serentak mengajukan diri untuk ikut serta menangkap Nyeo Cheng. Mendengar itu kendurlah ketegangan hati Leng Hong, kiranya jejak yang dimaksud Goan Hiang Tiong ialah tentang diri orang Sien Yeo ayah dan anak. Sekonyong-konyong terdengar suara tawa EJ ke orang, datangnya dari arah jauh, makin lama makin dekat. Orang-orang terperanjat dan serempak memandang ke arah datangnya suara tawa itu, namun hanya suaranya yang terdengar, sedang orangnya tak tampak sama sekali. Siapa baru peingkiat berteriak menegur, seorang lelaki berjubah biru sudah muncul di hadapan para hadirin. Tak perlu saudara-saudara bersusah payah naik ke puncak Tian Pit Hong. Siapa yang berani mengganggu? Selembar rambut Nyeo Cheng, tentu akan berhadapan dengan aku seru orang itu dengan nada mengejek. Pesat sekali gerakan orang itu, baru kata-katanya yang terakhir berkomandang, orangnya pun sudah melangkah masuk ke halaman makam, bersama dia mengikut pula seorang pemuda, si Nyeo Hoan.